TOHG Season 56, Melawan Nightmare Iblis Api Segera, Kinmu merobohkan seorang praktisi seni dewa iblis dan menanggalkan pakaiannya. Dia mengubah penampilan dan hanya berjalan flamboyan melewati tanah iblis sementara mereka mengerumuni jurang. Tiba-tiba ada perubahan di area itu. Kegiatan itu diperhatikan oleh semua orang, dan seluruh kota terkejut. Meskipun peristiwa itu terjadi dengan cepat dan berhenti segera, kekuatan yang meledak telah sangat menakutkan. Suara mendesing. Dua dewa setan terbang menuju jurang. Banyak iblis yang memiliki sayap mengikuti tepat setelah mereka. Kinmu pergi melawan orang banyak, perlahan memeras ke depan. Pada waktunya, dia berjalan keluar dari kerumunan dan bergerak menuju gerbang kota. Dia tidak berani terbang karena dia berada di kota iblis. Dia tidak tahu berapa banyak dewa iblis atau ahli rilem jembatan surgawi dan alam hidup dan mati bersembunyi di sekitar. Bahkan para dewa dari Kaisar Agung Surga tidak akan berani menjadi gegabuh di sini, jadi dia hanya bisa perlahan maju ke depan. Saat melakukan itu, ia menjadi gelisah lagi. Ketika dua dewa iblis mencapai dasar jurang, mereka akan menemukan Furiluo yang pingsan, dan itu tidak akan memakan waktu tetapi waktu untuk membawanya kembali ke kesadaran. Ketika dewa iblis membuka matanya, dia pasti akan memerintahkan kuncian di semua kota untuk mencari Kinmu. Jika dia tidak bisa pergi sebelum pesanan kuncian diberikan, dia mungkin tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kota itu dulunya adalah kota suci surga Kaisar tertinggi, dan luas sekali. Butuh waktu baginya untuk mencapai dinding luarnya. Kinmu bergegas sampai dia akhirnya datang ke gerbang kota. Pada saat itu, sebuah teriakan datang dari jurang. Raja yang terhormat telah memerintahkan untuk segera mengunci seluruh kota. Batasi semua setan keluar. Aktifkan formasi, kunci kota. Tanah, langit, kuncilah mereka semua sehingga nyamuk pun harus melupakan untuk pergi. Ekspresi Kinmu sedikit berubah saat dia melihat gerbang kota. Ada banyak pekerja kuat dari ras iblis mendorong gerbang kota besar dengan paksa untuk menutupnya. Di menara dan bangunan tinggi lainnya, tanda formasi dan rune menyala. Mereka mengalir turun dari puncak gedung seperti air dan pergi ke tembok kota. Begitu tanda-tanda formasi dan rune di dinding kota menyala, sinar cahaya yang menyelaukan meluncur ke langit. Di antara tanda-tanda itu, penghalang ruang besar mulai terbentuk di langit. Di dasar dinding, ada sejumlah tanda dan formasi mengalir ke tanah. Bahkan ibu kota perdamaian abadi tidak memiliki persiapan defensif seperti itu. Jika tanda-tanda formasi di langit menyatu dengan tanda-tanda formasi di tanah, Kinmu harus melupakan meninggalkan kota. Dia tampak tiba-tiba meleleh, berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak cepat di sepanjang sudut dinding. Itu langsung menuju gerbang kota. Gerbang itu besar dan berat. Bahkan dengan puluhan pekerja iblis yang kuat bekerja bersama, mereka hanya bisa mendorongnya perlahan. Pekerja yang kuat telah mengembangkan seni tubuh jasmani dan memiliki kekuatan yang tak terbatas, bukan mantra dan senjata roh. Mereka hanya melatih otot dan tulang mereka, meningkatkan kekuatan fisik mereka. Ada pekerja kuat yang serupa di pasukan Heavenly Saint Chult dan Eternal Peace Empire. Ketika pasangan yang telah mengolah kekuatan mereka secara ekstrim, mereka bahkan bisa membawa patung batu yang merupakan tubuh jasmani seorang dewa. Namun gerbang kota-kota suci ini membutuhkan lusinan pekerja yang kuat untuk mendorongnya. Bayangan itu adalah Kinmu melompat melalui bayang-bayang bangunan seperti hantu. Dia tampak mirip dengan roh yang bergegas ke bagian bawah gerbang kota. Sebelum ditutup, dia harus pergi atau dia tidak akan punya jalan keluar. Dengan upaya dari banyak pekerja iblis yang kuat, gerbang itu akan ditutup. Hanya ada celah kecil yang tersisa di antara dua pintu besar itu. Tiba-tiba, Manik mengkilap berguling dan macet tepat di antara dua pintu, mencegahnya ditutup. Seorang pekerja yang kuat di samping pintu melihat ini dan menendang Manik-Manik keluar kota. Dia mengerutu dan mendorong pintu besar menutup. Hanya saja dia tidak melihat bahwa ketika dia menendang, bayangannya telah bergulir bersama dengan Manik-Manik, menyatu dengan bayangan Manik-Manik. Manik itu terus berguling lebih dari 30 meter. Itu berguling ke sisi parit dan secara bertahap berhenti di sana. Bayangan berbentuk oval di bawah Manik-Manik tiba-tiba tumbuh anggota badan, dan kedua lengannya yang seperti bayangan menjadi semakin lama. Mereka segera memberi kekuatan pada Manik-Manik mengkilap itu, dan itu berguling ke depan dan jatuh ke sungai dengan celepuk. Setelah beberapa saat, dalam bayangan di seberang parit, bayangan hitam pekat merangkak keluar dan bergerak mendekati tanah. Segera, gerbang kota terbuka lebar dan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kota. Orang itu tidak ada di kota. Temukan dia segera, kita tidak bisa membiarkannya meninggalkan wilayah kita. Kinmu bersembunyi dan menghindar, menghindari semua menara pengawal. Dia menggunakan teknik ilusi pantomnya hingga ke tingkat ekstrim untuk itu. Pada waktunya, dia naik tinggi dan terlihat jauh, tetapi dia masih tidak bisa melihat Lee City. Furiluo telah membawaku ke wilayah iblis, tetapi di mana tepatnya tempat ini. Seberapa jauh dari wilayah manusia. Tanahnya luas dan langit redup. Matahari di timur terasa dingin karena berangsur-angsur menjadi merah, menandakan datangnya malam. Kinmu menenangkan dirinya dan menyembunyikan sosoknya. Supreme Emperor Heaven bahkan tidak memiliki satu bintang, jadi sulit untuk mengarahkan diri sendiri. Saya hanya bisa bergegas di pagi hari. Para pengintai dari ras iblis mencari kemana-mana sementara Kinmu bersembunyi di sana-sini. Ketika dia akan ditemukan, dia membunuh pengintai iblis dan berubah menjadi baju besi hitam tebal. Dengan helm dan tombak iblis besi hitam panjang yang tergantung dikait kuda, dia berkeliaran di naik mare iblis api melalui kabut wilayah setan. Pada hari kedua, matahari yang rusak jelek menyala seperti biasa, dan Kinmu membuka tutup pelindung helm besi hitam untuk mengarahkan dirinya. Dia menggunakan bahasa iblis untuk mengarahkan naik mare iblis api ke arah timur. Ketika sore tiba, Kinmu mengangkat kepalanya ke arah matahari, dan wajahnya berubah drastis. Matahari yang rusak di timur tiba-tiba padam. Imperial Preceptor, bukankah kamu sedikit terlalu efisien? Kinmu hampir memuntahkan setegup darah tua. Dia telah memberitahu penasihat kekaisaran untuk membantu kaisar agung surga dalam mendesain dua matahari, sehingga hilangnya matahari yang rusak dari langit pasti terkait dengannya. Ini pasti karena Eternal Peace Imperial Preceptor mendapati matahari tak tertahankan untuk melihat dan memanggil semua praktisi seni surgawi ke Supreme Emperor Heaven untuk menyingkirkan benda itu dan menidurkannya kembali. Dengan matahari hilang, hampir tidak mungkin bagi Kinmu untuk mengarahkan dirinya sendiri. Di Lee City, nyala api berkobar dan menerangi kegelapan. Dengan cahaya spirit energi Mutual Shift Bridge yang menghubungkan Supreme Emperor Heaven dengan Great Ruins, banyak praktisi seni surgawi mengalir dari perdamaian abadi. Mereka telah membangun pabrik besar di samping Lee City dan mulai menempar aksasa serta semua jenis komponen siang dan malam. Dewa sejati Pang Yu mengambil cetak biru yang tidak dipahami siapapun. Mereka menampilkan Sun Great Furnace dan ditinggalkan oleh Sun Forgergat. Dewa itu tidak punya waktu untuk menyelesaikan penempaan matahari kedua sebelum dia dibunuh oleh iblis, tapi untungnya cetak biru itu selamat. Eternal Peace Imperial Preceptor memanggil banyak praktisi seni surgawi yang terampil dalam aljabar dan menghitung ulang, meningkatkan cetak biru. Ia menetapkan persyaratan presisi yang sangat tinggi. Apa yang ditempa oleh para praktisi seni surgawi dari Lee City adalah Sun Great Furnace. Tuanku, aku telah kehilangan saudara junior. Di menara kota Lee City, Dewa Harimau Hitam jatuh ke tanah dan berubah menjadi harimau hitam kecil yang tingginya hanya satu kaki. Itu memiliki garis-garis hitam dan kuning mengalir di tubuhnya. Dia menyalakan sebatang dupa dan berdoa dengan hormat. Asap dupa naik dalam bentuk spiral dan mengembun menjadi awan di atasnya. Itu berubah menjadi wajah Sein Woodcutter yang menatapnya tanpa ekspresi. Harimau kecil itu menundukkan kepalanya dan menempelkan kedua telinganya di belakang kepalanya, tidak berani berbicara. Setelah beberapa saat, suara Sein Woodcutter mencapai dia. Untuk apa aku membutuhkanmu? Dewa Harimau Hitam merasa darahnya membeku dan dengan cepat berkata, Jangan khawatir, Tuanku, aku pasti akan menemukan junior Broterkin. Setelah asap menyebar, suara Sein Woodcutter berbicara lagi. Aku sudah pergi ke dunia iblis, dan untuk sementara aku tidak bisa kembali. Jika aku kembali dan tidak melihat muridku itu, kamu akan tetap dalam bentuk ini selamanya dan bisa melupakan kembali. Dewa Harimau Hitam menghela nafas lega. Pada saat ini, dia mendengar suara renyah dan keras dari jauh. Fatih Dragon, meskipun Tuan Muda ada di dunia ini, tidakkah kamu akan kelaparan jika kita tidak menemukannya setelah kamu memakan semua pil rohmu dalam sekali jalan? Terdengar tawa kecil, dan suara teredam lainnya berbicara. Sister Linger, Anda mungkin tidak memperhatikan, tetapi ketika saya dengan susah payah merebut kembali beberapa pil roh saya dari dada jenderal iblis, saya hanya berani makan pil semangat sehari. Saya sudah kelaparan ke titik bahwa aku hanya tulang. Lihat? Lihatlah, aku jauh lebih kurus dari sebelumnya. Untuk mencegah Tuan Muda tidak bisa mengenaliku, aku telah memutuskan untuk memakan semua pil semangat yang tersisa. Namun bahkan jadi, saya khawatir bahwa saya tidak akan pulih ke kondisi saya sebelumnya. Aku dengar Tuan Muda hilang. Jika kita tidak dapat menemukannya, kamu akan mati kelaparan. Cult-cult sangat pintar, bagaimana dia bisa tersesat? Dewa Harimau Hitam memandang ke arah sumber suara. Pertama-tama dia melihat dada besar, kemudian raksasa dengan perut besar. Ketika dia berjalan menaiki menara kota, lemaknya bergoyang-goyang secara acak. Sepertinya monster besar yang memiliki garis keturunan naga dan kilin. Di atas kepala yang berlemak ini duduk seorang gadis kecil yang manis yang kelihatannya berumur 5 atau 6 tahun. Dia memiliki 6 ekor rubah putih salju di belakangnya, dan ada 2 telinga berbulu di kepalanya. Sang Hua, Yu He, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ada 2 gadis muda yang belum pernah dilihatnya di antara mereka. Gadis kecil dengan ekor berbulu dan telinga yang berbulu melihatnya, dan matanya tidak bisa tidak bersinar cerah. Dia melompat turun dari kepala si gemuk besar dan terkikik ketika dia langsung menuju Dewa Harimau Hitam. Dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, Betapa lucunya si kecil, biarkan aku memelukmu. Dewa Harimau Hitam mencium bau rubah, dan wajahnya menjadi hitam. Dia gemetar dan berubah menjadi harimau hitam besar yang cantik dan besar, yang tingginya lebih dari 30 meter. Dia meraung ke arah langit, dan aura serta keganasannya menyerang daerah sekitarnya. Ekspresi iblis rubah kecil berubah drastis, dan dia berbalik untuk berlari ke arah gadis-gadis yang tidak dikenal. Dia melompat ke pelukan salah satu dari mereka sebelum mulai menangis. Big T-Quer Gadis muda itu memalingkan rubah iblis darinya sementara lemak besar itu duduk di pantatnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat raksasa di depannya dengan kagum. Sang Hua buru-buru maju dan berkata, Macan senior, beberapa orang ini adalah teman-teman dari Chult Masterkin. Dewa Harimau Hitam menyebarkan aura dan keganasan Tuhannya sebelum berubah kembali menjadi pemuda Harimau Hitam. Dia menarik cakarnya yang tajam dan telinganya mengepak dua kali. Aku telah ditipu oleh rubah di tahun-tahun awal aku jadi aku tidak bisa bertemu dengan rubah iblis, maafkan aku. Setan rubah kecil menjulurkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menipu orang. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar dari belakang Ling Yuksiu untuk memeriksa Dewa Harimau Hitam. Bisakah aku menyentuh telingamu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Harimau Hitam ragu-ragu sebelum menundukkan kepalanya. Aku baru saja membuatmu takut jadi aku akan membiarkanmu melakukannya. Hulinger menyentuh mereka dan berseru dengan kagum, betapa lembutnya. Kalian, coba sentuh. Ling Yuksiu ragu-ragu, bukankah ini tidak baik? Setelah mengatakan itu, dia mendorong dirinya untuk mencobanya dan berteriak dengan takjub. Mereka benar-benar sangat lembut dan halus. Gadis-gadis lain juga mengulurkan tangan mereka untuk disentuh, dan Dewa Harimau Hitam merasa agak nyaman. Namun, dia masih merasa itu tidak pantas. Bagaimanapun juga dia adalah Dewa Iblis, dan cukup memalukan untuk disentuh seperti ini. Namun, itu memang sangat nyaman. Naga Kilin maju ke depan dan berencana untuk mencoba juga. Dewa Harimau Hitam segera mengangkat cakarnya dan menekan orang itu ke tanah. Setelah beberapa saat, semua orang merasa puas, dan Dewa Harimau Hitam bertanya, bagaimana kalian berencana menemukan Junior Broterkin? Sangat sederhana, Majelis Roh Primordial. Si Yun Siang berkata sambil tersenyum. Bab 552. Majelis Roh Primordial. Dewa Harimau Hitam bingung, dia belum pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya. Si Yun Siang mengeluarkan tumpukan besar cetak biru dan meletakkannya di menara kota. Tertarik pada mereka semua jenis tanda rune. Ini adalah teknik yang guru ciptakan dan praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi bekerja bersama untuk menciptakan, dan itu dinamai Rahasia Tiga Majelis Roh Primordial oleh Kaisar. Si Yun Siang mencari sejenak dan menemukan tanda Roh Primordial Qin Mu, lalu mengeluarkan cinabar dan menyikat. Setelah membubarkan cinabar, ia mulai menggambar pada pilar menara kota. Master Kultus pernah mencetak tanda Roh Primordial setiap orang di Aula Pembelajaran Agung Imperial Cholege. Tanda miliknya juga ada di sana. Majelis Roh Primordial menggunakan mereka untuk menarik Roh Primordial seseorang ke atas, sehingga semua orang dapat berkumpul dengan Roh Primordial mereka untuk membahas masalah. Ling Yuksiu mengeluarkan sebatang dupa dan menusuknya di bawah tanda Roh Primordial, lalu menyalakannya. Dupa pemandu jiwa ini yang gembala sapi telah ciptakan dari seni pemandu jiwa-jiwa. Ini digunakan untuk membawa Roh Purba. Kami ingin menggunakannya dan tanda-tanda untuk membuat hubungan dengan Roh Purba, kemudian membimbingnya dan bertanya kepadanya tentang lokasinya. Kedua gadis itu saling memandang, dan si Yunxiang melepaskan kivitalnya, menerangi tanda Roh Primordial Qin Mu. Ling Yuksiu sementara itu menggunakan kivitalnya untuk membungkus aroma Soul Guide Incense untuk mengirimkannya ke penandaan Roh Primordial. Semua orang menunggu dengan tenang di menara dan menyaksikan Soul Guide Incense terbakar. Asapnya naik dalam bentuk spiral, tetapi aromanya tidak terlalu tebal, lebih seperti menyegarkan. Dupa tidak bertahan terlalu lama, sehingga saat Soul Guide Dupa membakar sedikit demi sedikit, hati semua orang tertuju pada gelisah. Penandaan Roh Primordial dan Soul Guide Incense akan memicu reaksi dengan Roh Primordial Qin Mu, jadi dia hanya perlu mengeksekusi rahasia tiga majelis Roh Primordial untuk dapat datang kepada mereka. Namun, jika dia bertemu dengan nasib buruk, dia tidak akan bisa datang untuk menemui mereka. Ketika Soul Guide Incense setengah selesai dan masih belum ada aktivitas, semua orang menjadi khawatir. Tetapi pada saat itu, angin menderu dan bergegas ke menara kota. Semua orang senang. Mereka melihat bahwa Roh Primordial Qin Mu samar-samar terlihat dan tidak stabil. Chult-chult, di mana kamu? Naga Kilin sangat senang dan berteriak dengan tergesa-gesa. Pil Roh yang telah Anda siapkan sudah selesai. Kembalilah dengan cepat. Aku sudah menyiapkan cukup pil selama tiga-empat bulan untukmu, jadi bagaimana kamu sudah menyelesaikannya? Ini, Naga Kilin terdiam. Tuan Muda, kami sedang mencari Anda. Di mana Anda sekarang? Hu Linger bertanya. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku berada di wilayah iblis, tetapi tidak ada matahari, bulan, atau bintang di langit untuk mengarahkan diriku. Aku diculik oleh Furiluo, tetapi berhasil melarikan diri dengan susah payah. Sekarang aku sedang dikejar oleh para elit dari ras iblis sehingga roh purba saya tidak bisa tinggal di sini lama. Semua orang mengerutkan kening. Sang Hua tiba-tiba angkat bicara. Kakak yang mengirik biji-bijian, lihat medan pegunungan di sekitarnya dan ingat mereka. Periksa apakah ada kota di sekitar. Supreme Emperor Heaven memiliki 64 kota, dan nama masing-masing berbeda. Medan di sekitar setiap kota juga berbeda, jadi apapun yang Anda beritahu, kami akan dapat menentukan lokasi Anda. Roh Primordial Qin Mu mengambil sikat cinabar dan menggambar di tanah. Dia dengan cepat melukis daerah di sekitarnya. Aku tidak melihat kota dewa apapun. Sang Hua, Yu He, dan seluruh praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga memandang, lalu menggelengkan kepala. Mereka terlalu muda dan belum pernah ke wilayah setan sebelumnya. Biarkan aku memanggil ayahku. Sang Hua pergi dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba roh primordial Qin Mu meredup. Musuh ada di sini. Aku harus kembali. Embusan angin kencang bertiup dari menara kota, dan roh primordial menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, Sang Hua membawa dewa Sang Ye ke atas, dan dia memeriksa medan yang telah digambarkan Qin Mu dengan terperinci. Dia berpikir sejenak sebelum berteriak. Dia dekat sarang tua iblis. Dia berada di Blacksoon Mountain Rang yang berada di samping Returning Maiden City. Yu dia mengerutkan kening. Mengembalikan Maiden City. Bukankah kota dewa itu dihancurkan? Aku pernah mendengar bahwa tempat itu telah menjadi tanah yang tidak menyenangkan. Dewa Sang Ye mengangguk. Ketika setan menyerbu, mereka pertama kali muncul di Returning Maiden City dan benar-benar menghancurkannya. Di depan Blacksoon Mountain Rang adalah medan perang dari Returning Maiden City. Tempat itu adalah medan perang paling kejam di Supreme Emperor Heaven, dekat dengan seribu dewa dan setan meninggal di sana. Jumlah praktisi seni surgawi yang kehilangan nyawa mereka di kedua sisi tidak terhitung. Jika dia terus berjalan maju, dia akan memasuki tanah yang tidak menyenangkan itu. Mengapa kamu mengatakan bahwa tempat itu tidak menyenangkan? Ling Yuksiu bertanya dengan bingung. Terlalu banyak dewa dan setan mati di sana, dan darah mereka semua berkumpul bersama, membentuk zona yang sangat aneh. Itu dipenuhi dengan kehendak abadi para dewa dan setan serta kutukan dan sifat iblis dari jiwa-jiwa terkutuk. Begitu banyak seni surgawi praktisi, dewa, dan setan hilang di sana sehingga mereka dapat membuat seluruh zona menyala seperti siang hari ketika malam tiba. Ada sedikit ketakutan dalam suaranya ketika dia melanjutkan. Apa yang menyala malam itu adalah lentera lumbung. Mereka menggantung di perahu kecil yang berasal dari Yowdu. Tak terhitung pembawa maut berlayar, menjadikan medan perang tua itu tempat yang berbahaya. Saat itu, aku belum berkultivasi ke alam dewa dan hanya seorang prajurit kecil. Setelah pertempuran besar, tempat itu menjadi sunyi sepi. Sang Ye Ye menderita luka berat dalam pertempuran itu, dan ketika dia bangun, langit sudah gelap. Ketika dia merangkak naik dari tumpukan mayat, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Perahu-perahu kecil berlayar dari kegelapan, dan di bawah lentera mereka ada ribuan tetua yang tampak persis sama. Mereka berkeliling diam-diam dan menuai jiwa-jiwa dari medan perang. Para tetua tidak mengeluarkan suara namun malam itu dipenuhi dengan raungan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tidak ingin jatuh ke dalam Yowdu. Namun, tidak satu pun dari mereka yang selamat dari genggaman para utusan maut. Mereka mengikuti perahu-perahu kecil dan melayang ke kegelapan Yowdu. Dewa Sang Ye tidak pernah bisa melupakan pemandangan itu. Jiwa-jiwa yang hancur tidak diambil oleh para utusan maut, sehingga seiring berjalannya waktu, tempat itu menjadi tanah yang tidak menyenangkan. Ada banyak insiden aneh di sana, dan banyak hal aneh bersembunyi di tempat itu. Dewa Sang Ye menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. Setelah itu, kita dan iblis telah menyerah di tempat itu. Jika Chult Master Kin terus maju, dia akan melangkah ke tanah yang tidak menyenangkan itu. Naga Kilin tiba-tiba berteriak. Pencampuran darah dewa dan darah iblis dapat melahirkan hal-hal yang menakutkan seperti Lonelli Mountain Ridge Road Demon. Cepat beritahu Chult Master untuk menghindari tempat itu. Naga Kilin berteriak. Seberapa kuat Lonelli Mountain Ridge Road Demon? Dewa Sang Ye bertanya. Sekitar setara dengan praktisi yang kuat dari alam kehidupan dan kematian. Gat Sang Ye mencibir. Itu seharusnya hanya anak kecil. Hal-hal di tanah yang tidak menyenangkan ini bahkan lebih kuat dari para praktisi seni surgawi dari alam kehidupan dan kematian. Cepat katakan padanya untuk menghindari tempat itu. Si Yun Siang dan Ling Yu Siu buru-buru menghubungi Kin Mu lagi bahkan ketika dupa telah selesai terbakar, dia masih belum respon. Dia seharusnya bertemu musuh sehingga dia tidak punya waktu untuk menjawab. Ini buruk. Kata Si Yun Siang. Musuh-musuh itu harus kuat, dan mereka bahkan mungkin memaksanya ke tanah yang tidak menyenangkan. Aku akan pergi ke sana dan menjemputnya kembali. Kata Dewa Harimau Hitam dengan tegas. Dewa Sang Ye menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa pergi. Perjalanannya akan terlalu lama, dan ada terlalu banyak variabel. Jika kamu bertemu Dewa Iblis di jalan, bahkan kamu akan mati di sana. Lebih baik jika kalian tinggal di sini dan menunggu roh primordialnya untuk menjawab, berharap bahwa dia akan dapat berjalan keluar dari tanah yang tidak menyenangkan. Hanya dengan berjalan keluar dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dewa Harimau Hitam mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku yang kehilangan dia, aku harus menemukannya. Si Yun Siang dan Ling Yuksiu saling memandang dan berkata serempak, kami akan mengikuti Anda. Saya juga. Hulinger mengangkat ekornya dan menatap temannya. Naga Kilin ragu-ragu. Mata Hulinger menyipit, dan dia berkata dengan lembut, Fatih Dragon, jika kita tidak dapat menemukan Tuan Muda, kamu harus kelaparan. Naga Kilin langsung penuh vitalitas. Masukkan aku. Sang Hua memandang ayahnya dan berkata, Ayah, mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Dewa Sang Yeh merasakan sakit kepala datang. Berhati-hatilah, sehari setelah kalian memasuki wilayah iblis, aku akan memimpin pasukan untuk menyerang dan menarik perhatian mereka. Kalian akan lebih aman dengan cara itu. Di perbatasan tanah tak menyenangkan, iblis api mimpi buruk di bawah kinmu menjerit ketika kakinya terputus oleh serangkaian lampu pisau. Seorang praktisi seni surgawi iblis mengiris perut kuda dan menyerang kinmu yang ada di punggungnya. Kinmu melompat sambil menekan dengan telapak tangannya. Dia menghancurkan iblis bersama dengan kuda dalam satu gerakan. Suara mendesing. Seorang wanita tua bergegas membawa labu besar. Cahaya darah mengalir keluar seperti banjir dan menenggelamkan kinmu. Dengan bau berdarah, itu berputar dengan panik sebelum mengambil bentuk piton merah besar yang melilit kinmu, mematahkan tulangnya. Tanda-tanda formasi berputar di mata kinmu, dan matahari terbit dari bima sakti. Dua sinar cahaya ditembakkan. Satu memotong kepala ular sementara yang lain memotong leher wanita tua itu. Seorang wanita kalajengking mengayunkan ekornya yang berduri, dan itu menembus bahu kinmu, mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia menghancurkannya dengan kejam ke tanah, dan seorang pemuda setan membawa delapan bendera besar membungkuk ke arah kinmu. Delapan bendera terbang keluar dan tiang menusuk ke tanah di sekitar kinmu. Formasi gunung penghubung iblis. Menekan, 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 menekan. Ketika pemuda setan meneriakan kata itu delapan kali, delapan penampakan gunung turun dari langit dengan ledakan keras. Tanah bergetar dari mereka. Tiba-tiba, banyak bintang berkelebat dalam penampakan delapan gunung dan berubah menjadi grid overarching heavenly stars for Sheffield. Dengan telapak kinmu, delapan gunung hancur. Dia bergegas keluar dari formasi bendera dan melihat lebih dari selusin pelet pisau berputar-putar ke arahnya. Dia buru-buru mengarahkan tangannya ke arah itu, dan sebuah kata memperbaiki besar muncul di udara. Uluhan pelet pisau membeku di udara. Namun saat berikutnya, pisau iblis yang mulai berputar dan tak terhitung jumlahnya melesat keluar, memotong kata pengikat menjadi berkeping-keping. Kinmu berbalik, dan, menginjak bintang-bintang, dia menghindari pisau iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan lebar rambut. Pelet pedangnya terbang ke atas. Menyapu angin, itu menghancurkan semua bilah di udara. Lebih dari selusin tentara setan dengan tiga kepala dan empat tangan bergegas mendekat. Mereka maju dan mundur, menyerang dan membela saat mereka bertarung dengan marah dengan kinmu. Dia diblokir berulang-ulang, menderita puluhan pukulan dalam sekejap mata. Dia kemudian buru-buru melarikan diri ke bawah tanah. Iblis empat tangan menekan tangan mereka ke arahnya, menyebabkan tanah menggembung, dan kinmu dipaksa keluar. Dia melompat ke udara, tetapi jatuh beberapa saat kemudian. Dia bergerak seperti naga dan merayap seperti ular, bergegas ke rawa besar di depannya. Banyak tentara setan mengejarnya ke sisi rawa besar, tetapi tiba-tiba mereka semua berhenti dan mengerutkan kening. Haruskah kita masuk? Seorang praktisi seni iblis-iblis bertanya dengan suara rendah. Kinmu berjalan ke rawa besar dan melihat sekeliling. Ada kabut tebal dan setan ki di sekitar. Di bawah air jernih, mayat-mayat melayang. Mereka kadang-kadang akan muncul ke permukaan rawa, mengungkapkan kerangka mereka dan beberapa senjata roh berkarat. Dia merenung sejenak sebelum mendekat. Dia dengan lembut mengetuk kerangka di tanah dan bertanya sambil tersenyum, Saudara ini, bagaimana saya menafigasi di sini? Tengkorak itu duduk dan berbalik untuk menatapnya. Dia membuka mulutnya. Ini jalan menuju Yellow Springs. Kamu bisa masuk, tapi tidak ada jalan kembali. Bab 553. Kinmu duduk di samping kerangka dan mengeluarkan salep untuk mengobati lukanya sendiri. Aku berasal dari Yellow Spring, jadi mengapa aku harus takut pada mereka? Katanya sambil tersenyum. Kerangka itu berdiri dan berkata, tempat ini adalah tanah yang tidak menyenangkan di mana tidak ada yang bisa bertahan hidup. Satu-satunya cara bagimu untuk hidup adalah dengan segera berbalik dan pergi. Kinmu memeras darah manja dari luka-lukanya dan mengeluarkan kisetan. Kembali adalah jalan menuju kematian, jadi aku masih akan memiliki kesempatan jika aku maju ke depan. Apakah kamu tahu jalan mana yang lebih aman? Kerangka itu menggelengkan kepalanya. Kinmu selesai menerapkan obat untuk dirinya sendiri dan mengeksekusi kivitalnya. Dia mengedarkannya satu putaran, dan ketika luka-lukanya tidak terbuka, dia berdiri. Apakah kamu tahu di mana utara, selatan, timur, dan barat? Itu timur. Kerangka itu menunjuk jari ke depan. Terima kasih. Kinmu berbalik ke arah kerangka yang telah ditunjukkan dan mulai berjalan. Dua langkah kemudian, dia berhenti dan berbalik sambil tersenyum. Saudaraku, mengapa kamu mengikuti saya? Kerangka itu tepat di belakangnya. Tergesa-gesa berhenti ketika melihatnya berhenti. Aku dalam keadaan linglung dan tidak bisa mengingat apa yang terjadi padaku ketika aku masih hidup, tapi sekarang aku mengingat beberapa kenangan kabur. Dan karena kau lah yang membangunkanku, aku tentu harus mengikuti kamu. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Manusia dan hantu berjalan di jalur yang berbeda. Kamu tidak bisa terus mengikutiku, jadi kembalilah tidur. Ketika saya dalam keadaan linglung, saya bisa tidur dan tidak peduli dengan musim atau pertempuran dunia. Namun, Anda membangunkan saya dan sekarang saya tidak bisa tidur. Anda telah mengganggu tidur saya dan harus bertanggung jawab untuk itu. Kamu hantu yang tidak masuk akal. Merasa tak berdaya, Kinmu berbalik dan menjelaskan dengan serius, saya melihat bahwa Anda masih memiliki jiwa jadi saya menggunakan tentosan spirit natur teknik untuk membangunkan Anda untuk menanyakan arah. Namun, Anda tidak tahu apa-apa. Anda tidak bisa tahu. Tunjukkan padaku jalan yang akan membuatku tetap hidup. Selain itu, kau mati, jadi bahkan jika aku berhasil membiarkan tanah yang tidak menyenangkan ini tetap hidup, kau tidak akan bisa mengikuti aku ke dunia yang hidup. Saudaraku, kau sudah mati, jadi kembalilah tidur. Kerangka itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak khawatir sebelumnya, tetapi kamu membangunkanku dan sekarang aku khawatir lagi. Kamu perlu membantuku menyelesaikannya. Kepala Kinmu sakit, tapi dia masih berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan mengeksekusi tentosan spirit natur teknik untuk mengeluarkan jiwamu yang hancur, memungkinkanmu untuk kembali ke surga dan bumi. Kamu akan kembali tertidur. Bagaimana dengan itu? Tidak. Kerangka itu menggelengkan kepalanya. Karena aku sudah bangun, membubarkan souku sama dengan membunuhku. Sungguh menyakitkan, aku tidak rela. Kinmu benar-benar sakit kepala. Dia berbalik dan terus menuju ke timur. Di belakangnya, kerangka itu terus mengikutinya. Karena dia merasa bermasalah, Kinmu ingin mencoba membujuk kerangka itu lagi, tetapi air bergolak dari kedua sisi rawa. Mayat yang telah berendam di dalam air sampai seputih salju berdiri dan menatap lurus ke arahnya. Hati Kinmu berputar. Orang-orang di rawa telah meninggal bertahun-tahun yang lalu namun mayat mereka belum membusuk. Baju besi di tubuh mereka sudah compang kemping, tetapi ada, dan mata mereka masih bercahaya dengan cahaya darah, jelas udara menyeramkan mereka. Mayat itu sangat kuat ketika mereka masih hidup, jadi mayat mereka juga memiliki aura tebal setelah kematian. Mereka sangat menakutkan. Tiba-tiba, kerangka besar di belakang Kinmu meraung keras. Mayat di air tampaknya telah menerima pesanan dan tenggelam ke dalam air satu demi satu. Kinmu tercengang. Mengapa mereka mendengarkanmu? Kerangka itu juga linglung. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, Aku bisa ingat samar-samar bahwa mereka adalah bawahanku yang mati di sini bersamaku. Aku melihat bahwa mereka ingin menyakitimu, jadi aku memarahi mereka. Untungnya mereka masih mendengarkanku. Kinmu menjadi tertarik dan bertanya sambil tersenyum, Siapa kamu sebelum kamu mati? Apakah kamu masih ingat? Kerangka itu merenungkannya, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Minat Kinmu tumbuh lebih besar, dan dia berhenti mengikuti jejaknya. Saya memiliki seni surgawi yang dapat membangun akses ke Yodhu, memungkinkan jiwa-jiwa yang hancur untuk berkumpul. Biarkan saya melemparkannya, dan saya mungkin bisa membiarkan Anda mengingat beberapa hal. Jika Anda mengelolanya, Anda tidak perlu mengikuti saya lagi. Senang? Kerangka itu berkata sambil tersenyum, Jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan membalas budi besar ini. Kinmu mencabut jepit rambutnya dan membiarkan rambutnya jatuh di pundaknya. Dia kemudian mengambil Saturn Soverein True Foam dengan Gate of Heaven Influence di belakangnya. Setelah itu, ia melemparkan panduan jiwa 9 Spectre Sekte dengan bahasa Iblis rendah dan samar. Ketika dia tengah membaca mantra, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia merasa ada beberapa pengetahuan yang tidak dikenal di benaknya. Ketika dia secara tidak sadar menggunakannya, bahasa Iblisnya menjadi lebih kuno dan samar. Setan Ki di sekitarnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal, lebih murni dan lebih murni. Itu berguling dan menyebar ke seluruh rawa seperti lautan gelap gulita. Pengaruh gerbang surga juga menjadi semakin agung saat berdiri di lautan Iblis Ki. Dengan derit, pintu berat yang tak tertandingi perlahan-lahan terbuka. Dalam kegelapan, jeritan bisa didengar. Ratapan seperti hantu yang sangat menyedihkan dan lolongan serigala yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan dari gerbang pengaruh surga. Kinmu melompat kaget. Begitu banyak roh. Mereka keluar dari Yowdu dan berkumpul di rawa besar. Dalam sekejap, itu penuh dengan fluoresensi, membuatnya tampak seperti dipenuhi dengan bintang-bintang yang cerah. Mereka terbang dalam kegelapan kisetan dan menerobos masuk ke mayat. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan melihat sekeliling dengan linglung. Puluhan ribu makhluk hidup telah bangkit di rawa terpencil. Beberapa berdiri di atas air, beberapa melayang di langit, dan beberapa duduk di tanah dengan linglung. Siapa yang mengganggu kedamaian Yowdu? Kinmu masih membaca mantra-nya ketika suara nyaring terdengar di benaknya. Itu mengejutkannya, dan dia menjadi kacau. Kekuatan sihirnya langsung terputus, dan gerbang surga pengaruh di belakangnya menelan iblis ki seperti ikan paus yang menelan langit dan bumi. Angin menyapu semua kisetan kembali ke Yowdu. Kinmu buru-buru membubarkan bentuk Saturnus Sovereinnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pengaruh gerbang surga akan tetap terbuka dan tidak menutup. Bintik-bintik lampu datang dari kegelapan di Yowdu. Mereka adalah perahu dengan lentera gudang. Kulit kepala Kinmu mati rasa, dan dia buru-buru membalikkan tekniknya, tapi gerbang pengaruh surga masih tidak menutup. Perahu-perahu berlayar dari kegelapan dan melewati gerbang pengaruh surga. Aku ingat siapa aku. Di sampingnya, tengkorak itu tiba-tiba berteriak kegirangan dan tertawa keras. Aku ingat sekarang, langit surgawi surga selatan divisi di Perselatan, penguasa bintang tujuh pembunuhan. Aku berada di bawah perintah Kaisar Pendiri untuk menjaga Kaisar Agung Surga dan Gubernur Provinsi Weilyau. Di mana armorku? Di mana kapak perangku? Ledakan! Rawa di bawah Kinmu tiba-tiba bergulir dan cahaya surgawi yang tak terbatas bergegas ke langit. Potongan-potongan baju zirah pertempuran menembus air dan tanah. Mereka terbang keluar dari dasar Rawa. Dentang! 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 Suara tumbukan tajam terdengar ketika potongan-potongan baju zirah pertempuran yang rusak menutupi tubuh kerangka di samping Kinmu. Bahkan helm yang rusak terbang mendekat untuk menutupi tengkoraknya. Kinmu tercengang. Tiba-tiba, sebuah gunung besar terbelah di Rawa dan beberapa potong senjata surgawi bergegas keluar. Mereka berkumpul di udara dan membentuk kapak perang besar yang berputar-putar. Tengkorak itu merentangkan tangannya dan meraihnya. Kapak perang melambangkan otoritas Kaisar Langit. Di sebelah kiri ada kapak dan di sebelah kanan ada pisau sedangkan di atasnya ada ujung tombak tajam dengan tanda naga melingkar di sekitarnya. Begitu kerangka itu menangkap kapak perang, auranya yang gemetaran dunianya meledak. Dia mengangkat senjatanya dan memberikannya ayunan, menghancurkan gerbang pengaruh surga di belakang Kinmu. Dia menghancurkannya dengan kekerasan dan mematahkan jalur utusan kematian Yaudu. Dia kemudian meraung marah, di mana tentaraku. Setan ki dalam kegelapan telah bubar, dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya berdiri di permukaan Rawa sambil menatapnya dengan tenang. Tiba-tiba, teriakan yang mengguncang dunia datang dari semua mayat. Jenderal, kita di sini. Tengkorak itu tertawa keras dan bertanya ke langit, di mana yang mulia. Dia menunggu lama, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Setelah beberapa saat, Kinmu berkata, gubernur provinsi, 20 ribu tahun telah berlalu sejak era pendiri kaisar. Dengan linglung, kerangka itu menundukkan kepalanya untuk menatapnya. Dia bergumam, 20 ribu tahun. Ekspresi Kinmu dipenuhi dengan rasa sakit. Sudah 20 ribu tahun. Kalian sudah mati selama 20 ribu tahun. Batam. Kerangka itu duduk dan bergumam pada dirinya sendiri. 20 ribu tahun, bagaimana jadinya seperti ini? Darah yang kita tumpahkan, nyawa yang kita risiko untuk menghentikan musuh. Namun kita masih belum berhasil melindungi saman kita. Kinmu menghela nafas. Jiwa gubernur provinsi yang hancur tidak akan mati dan semangat juangmu akan hidup selamanya. Hari ini, aku telah membangunkan jiwamu yang hancur dan roh-roh yang hancur, mengganggu kedamaianmu. Sekarang kamu telah kembali ke dunia yang hidup, tetapi aku tidak saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Karena gubernur provinsi adalah komandan kaisar tertinggi surga selama era pendiri kaisar, saya yakin Anda tidak akan membuat masalah bagi rakyat. Jika saya hidup untuk kembali, saya akan bertanya kepada Raja Yama apakah dia bisa membawa kalian masuk. Semoga gubernur provinsi menahan tentaranya ke tanah yang tidak menyenangkan ini. Saya sendiri, saya harus terus maju. Dia berpamitan dan berbalik untuk pergi. Kerangka itu masih duduk di sana dengan putus asa, dan tekat di matanya berkedip ketika dia bergumam. 20 ribu tahun, bagaimana jadinya seperti ini? Di perbatasan tanah tak menyenangkan, semakin banyak iblis pengejar muncul. Segera, ada hampir seribu iblis yang berkumpul di sana. Namun, tidak ada yang berani melangkah ke tanah yang tidak menyenangkan. Setelah beberapa saat, angin kencang tiba-tiba meledak dan berhenti. Seorang jenderal agung muncul di depan banyak praktisi seni surgawi dan memeriksa tanah yang tidak menyenangkan itu. Jenderal Si Uluo. Banyak iblis membungkuk memberi salam, merasa terkejut dan senang. Jenderal iblis melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Kufuri Luo memerintahkan saya untuk mengejar Kinmu sementara di perintah kalian. Sekarang, di mana itu Kinmu? Dia telah memasuki tanah yang tidak menyenangkan. Si Uluo sedikit mengernyit. Dia akan memberikan perintah untuk masuk ketika iblis Ki dicurahkan dari kedalaman tanah yang tidak menyenangkan, menciptakan lautan setan. Sebuah pintu besar berdiri tegak, tampak sangat aneh. Terkejut, Si Uluo buru-buru berhenti. Setelah beberapa saat, lautan setan Ki lenyap tanpa jejak dan pintu besar juga menghilang. Tanah yang berbahaya benar-benar aneh dan tidak dapat diprediksi, Si Uluo bergumam dengan tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, bocah itu mungkin akan mati setelah menerobos ke tempat ini, tetapi Tuhan memberi perintah untuk membawa tidak peduli apakah dia hidup atau mati, jadi kita perlu menangkapnya. Tentara, dengarkan, ikuti aku ke tanah yang tidak menyenangkan ini. Ribuan praktisi seni surgawi menerima perintah dan mengikutinya ke tanah yang tidak menyenangkan. Kinmu sedang berjalan melalui rawa ketika dia mendengar suara pertempuran di belakangnya. Teriakan memekakan telinga, tetapi mereka tidak bertahan lama. Perdamaian kembali tak lama, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Tempat ini benar-benar aneh, Kinmu menggelengkan kepalanya, tidak tahu bahwa dia adalah misteri terbesar di seluruh rawa. Bab 554 Apa yang lebih aneh adalah bahwa ketika aku mengeksekusi panduan jiwa, kata-kata dari bahasa iblis yang belum pernah aku pelajari sebelumnya muncul di benakku. Kinmu mengerutkan kening, pengetahuan tiba-tiba di kepalanya masih ada di sana, dan itu adalah sejenis bahasa yang sangat kuno. Hatinya sedikit bergerak, dan dia mengambil bentuk sejati Saturnus berdaulat. Gerbang surga pengaruh muncul di belakangnya, dan kemunculan sebuah buku kuno terbentuk di tangannya. Kinmu menenangkan diri dan mengulurkan tangannya untuk membuka buku kuno. Ketika tulisan itu masuk ke matanya, dia langsung merasa seperti coretan yang dengan cepat mereformasi diri mereka sendiri. Setiap simbol yang sangat aneh segera mendapatkan makna seolah-olah dia telah menghafalnya dengan sepenuh hati. Kinmu linglung. Buku itu ditulis dalam bahasa Yaudu, dan dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang sistem penulisan. Raja Iblis Dutian telah mengetahui sedikit dan mengajarinya ungkapan yang merupakan gerbang pengaruh surga. Tapi dia bahkan berbohong padanya, yang hampir menyebabkan Kinmu sekarat di Yaudu. Adapun tulisan-tulisan dalam buku, Raja Iblis Dutian tidak pernah mengajarinya. Namun sekarang dia mengerti semuanya dan lancar berbahasa tanpa belajar seolah-olah dia selalu mengetahuinya. Tanah tak menyenangkan ini memang sangat aneh. Aku bahkan tidak bisa mengenali kata-kata dalam buku ini, tetapi sekarang aku benar-benar bisa membacanya. Tulisan-tulisan di halaman pertama terlihat seperti teknik namun mereka tidak seperti teknik kultifasi. Mereka mungkin berisi beberapa pengetahuan aneh tentang jiwa, tetapi sepertinya juga tidak. Mereka seperti seni surgawi. Kinmu tercengang tanpa akhir. Bahasa Yaudu dalam buku itu terlalu aneh. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan tulisan yang begitu aneh yang seperti teknik tetapi tidak, seperti pengetahuan sederhana namun tidak, seperti seni surgawi namun tidak juga. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia mulai membaca keras-keras apa yang tertulis di halaman pertama. Nada suaranya samar dan mendalam, dengan irama yang indah. Tulisan-tulisan tidak dapat diungkapkan dengan bahasanya karena manusia tidak memiliki frasa yang sama. Bahkan artinya tidak mungkin diungkapkan, jadi dia hanya bisa menggunakan bahasa Yaudu sendiri untuk melakukannya. Kinmu baru saja membaca kalimat pertama ketika jiwanya mulai berdebar. Ki vital di tubuhnya berubah, berubah menjadi setan Ki. Tiba-tiba, gelombang angin jahat bertiup melewati dan awan suram datang menggantung di atas kepalanya. Rawa mulai bergolak di sekitarnya. Kinmu segera berhenti dan melihat sekeliling. Semuanya kembali normal. Dia terus membaca, dan angin kembali. Air di Rawa juga bergejolak sekali lagi seperti panci mendidih. Awan suram berkumpul di atas kepalanya dan berubah menjadi pusaran air berputar-putar yang menarik setan Ki dari segala arah. Sebagian dari itu seperti naga banjir dengan ekornya menggantung ke bawah saat mengambang di tengah pusaran air. Pikiran Kinmu bergetar. Setan Ki telah memasuki harta karun dewa embryo rohnya dari jantung alisnya dan mulai bergabung dengan embryo roh dengan kekuatan suaranya. Embryo roh kemudian membalas budi, dan setan Ki mengalir megah melalui lima elemen dan enam arah harta karun surgawi. Bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang dinodai oleh iblis Ki dan menjadi redup. Saat Kinmu terus membaca buku kuno, kerangka berdiri dari rawa di sekitarnya. Ada juga cukup banyak mayat yang naik dari bawah air. Dia berhenti dengan tergesa-gesa karena takjub. Dia menutup buku kuno itu dan menyebarkan Saturnus Soverein True Form untuk melihat-lihat dengan cermat. Saat suaranya berhenti, mayat-mayat dan kerangka runtuh kembali. Terlalu aneh? Negeri yang tidak menyenangkan ini terlalu aneh. Kinmu menenangkan diri dan memutuskan untuk pergi sesegera mungkin. Mungkin jika aku meninggalkan tanah yang tidak menyenangkan ini, kata-kata Yaudu di kepalaku akan lenyap dan aku tidak akan mengenali tulisan-tulisan di buku lagi. Eh, kultivasi saya tampaknya telah naik sedikit. Dia memeriksa kultivasinya dan tidak bisa tidak menjadi heran. Hanya dalam waktu singkat, itu sebenarnya meningkat sedikit. Dia telah membangun akses antara enam arah Divine Treasures dan Seven Stars Divine Treasures, yang membuat budidayanya sangat padat dan tidak ada yang lebih lemah dari seorang pakar dari alam selestial. Namun, kepadatan kultivasinya juga menyebabkan dia menjadi sedikit lebih lambat dalam maju melalui wilayahnya. Namun hanya dalam waktu singkat, dia merasa kultivasinya benar-benar meningkat banyak. Kemajuan seperti ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Ada yang salah, ada yang salah. Pasti ada yang salah dengan tempat ini. Pasti ada yang aneh dengan buku kuno itu juga. Kinmu memeriksa dirinya secara detail dan akhirnya menemukan apa yang salah. Sebenarnya ada pintu tertutup di tubuhnya. itu bertolak belakang dengan harta karun surgawi embryo rohnya. Itu adalah harta karun surgawi roh embryo lainnya. Ini sepertinya tidak benar. Bukankah dikatakan bahwa setiap orang hanya memiliki satu harta semangat embryo spiritual embryo? Mengapa saya memiliki yang kedua? Saya juga bukan dua orang. Saya pikir tidak ada yang memberitahu saya bahwa manusia tidak dapat memiliki dua harta karun surgawi embryo roh. Iya, itu jelas keuntungan dari memiliki tubuh tuan. Kinmu mendorong penjelasan harta karun dewa embryo spiritual lainnya ke tubuh tuannya dan berhenti mengkhawatirkannya. Dia membangunkan kivitalnya untuk membombardir pintu, dan celah terbuka. Ki iblis murni mengalir keluar dan bergabung dengan kivitalnya. Beberapa saat kemudian, suara iblis aneh datang dari pintu dan mendorong kembali kultifasinya. Dia segera berhenti. Embryo roh ini adalah harta surgawi dari jalan iblis dan bukan jalan dewa. Saya pernah mendengar suara dewa misterius dan sekarang suara iblis yang mendorong kultifasi saya kembali, tidak membiarkan saya membuka harta karun embryo roh kudus saya. Saya harus bertanya kepada kepala desa karena dia paling memahami tubuh tuan. Dia pasti akan bisa menjawab keraguanku. Kinmu sementara menyingkirkan masalah ini dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya. Gubernur provinsi yang telah menunjukkan arah baginya mengatakan bahwa dia hanya perlu berjalan ke arah timur untuk keluar dari tanah yang tidak menyenangkan itu. Masalah dengan itu adalah bahwa luas rawa melampaui estimasi Kinmu. Dia mengorientasikan dirinya sekali lagi dan mulai berjalan. Setelah beberapa waktu, dia telah menempuh ribuan mil namun dia masih belum keluar dari rawa besar. Pada waktu itu, dia melihat lebih dari seratus danau dari semua ukuran. Itu adalah jejak pertempuran kuno. Ketika Kinmu telah mendekati satu, dia merasakan getaran mengerikan datang dari air. Danau-danau ini adalah jejak perkelahian antara para dewa dan setan. Kinmu hati-hati dan tidak mendekat. Kekuatan dewa-dewa kuno dan iblis-iblis masih ada di sana, beristirahat di dasar danau. Itu sangat tidak stabil, dan hal-hal mengerikan akan terjadi jika dia melangkah ke danau. Tapi saat itu, dia melihat pemandangan yang bahkan lebih aneh. Lampu multiwarna naik dari danau, dan gemerincing datang dari itu. Suara itu mengingatkannya pada harta yang bertabrakan, yang merupakan suara yang sangat menyenangkan. Kinmu berhenti berjalan dan melihat sekeliling. Dia melihat cahaya multiwarna menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Dia samar-samar bisa melihat kelopak bunga teratai berputar di dalamnya, dan sebuah tahta teratai besar naik dari danau. Namun, sepertinya sudah hancur karena kelopaknya telah jatuh. Namun tahta teratai masih memiliki daya tarik aneh yang membuat kelopak bunga berputar di sekitarnya. Sementara itu, di tengah cahaya, ada senjata bertabrakan satu sama lain seperti naga banjir. Kinmu berbalik dan berjalan di sepanjang tepi danau. Pada saat itu, gemuruh tawa datang dari danau, dan dia melihat ke arah sumber suara untuk melihat beberapa gadis yang hanya ditutupi kerudung. Mereka bermain di dekat danau, dan beberapa dari mereka melompat ke air. Yang lain duduk di permukaan dan bermain-main satu sama lain. Mata Kinmu menyala, dan dia mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta untuk mulai menggambar. Setelah beberapa saat, dia menyelesaikan lukisan sebuah danau dan gadis-gadis mandi. Itu juga memiliki tahta teratai. Dia kemudian melompat ke dalam lukisan dan mulai bermain dengan gadis-gadis di sana dengan puas. Lukisan itu didirikan di samping danau. Di dalamnya, pemuda itu sama senangnya dengan pun. Dia duduk di atas tahta teratai sementara para gadis bersandar padanya. Dia memeluk mereka kiri dan kanan, dan bahkan memasukkan senjata roh yang luar biasa ke dalam karot tautinya. Dia benar-benar berada di puncak hidupnya. Cahaya melonjak di danau, dan tiba-tiba semuanya menghilang. Tampaknya ada beberapa monster besar bergerak di bawah danau, mendekat dengan cepat. Itu tampak seperti sebuah pulau kecil bergerak. Wosh! Danau itu pecah, dan bola mata besar melompat keluar dari air. Api menutupi tubuhnya, jadi itu mungkin mata dewa iblis. Kesadarannya bisa terbangun seiring berjalannya waktu, atau mungkin dirasuki oleh jiwa yang hancur. Namun yang lebih aneh adalah bahwa itu benar-benar menumbuhkan lengan dan kaki. Itu masing-masing empat. Di belakang mata ada dua pasang sayap kecil. Makhluk itu datang ke lukisan itu dan melihat ke dalam, iri karena kinmu tumbuh di dalamnya. Kuku! Mata iblis sangat bersemangat. Tiba-tiba, itu menyusut tubuhnya seukuran cekungan wajah dan mengepakkan sayapnya untuk bergegas ke lukisan itu. Masuk dengan pop. Saat mata iblis memasuki lukisan itu, matanya terbuka dan mengungkapkan mulut besar. Itu dipenuhi dengan gigi setajam silet. Kuku! Monster itu meraung. Kinmu bergegas turun dari tahta dalam ketakutan dan melarikan diri untuk hidupnya. Mata iblis senang dengan dirinya sendiri dan melompat ke atas tahta teratai. Itu menarik gadis-gadis kepadanya dan memeluk mereka ke kiri dan ke kanan, langsung merasa seperti berada di puncak kehidupan monsternya. Kinmu melompat keluar dari lukisan itu dan menghapus satu pukulan. Gadis-gadis dan monster mata iblis langsung terpaku pada tempatnya. Sungguh monster yang benar-benar menarik. Kemampuannya jauh lebih kuat daripada milikku, tapi itu sedikit bodoh dan tidak tahu seberapa berbahaya hati manusia. Itu mencoba menggunakan harta dan wanita untuk menggoda saya, namun itu dibujuk oleh saya dan menyerahkan dirinya ke dalam perangkap. Kinmu mengeluarkan segel dan menghembuskan kabut panas ke sana. Dia mencap sudut kanan bawah lukisan itu dan menyegelnya. Dia kemudian menggulung kertas dan meletakkannya di karung tautinya. Kemampuan monster ini bukan masalah kecil. Jika saya bertemu musuh yang tidak bisa saya lawan, saya bisa melepaskannya untuk menggantikan saya. Kinmu terus berjalan maju penuh dengan antisipasi. Jika aku bisa menemukan lebih banyak benda tak menyenangkan di negeri ini, aku bisa memanfaatkannya. Itu semua adalah harta yang luar biasa. Jika itu adalah Sing An, dia pasti akan menyukai tempat ini. Kalau dipikir-pikir, sudah lama sejak saya bertemu dengannya. Dia akhirnya berjalan keluar dari rawa dan tiba di reruntuhan kota. Ada gedung-gedung yang runtuh di mana-mana, tidak ada yang tampak seperti telah lama terganggu. Tulang-tulang yang hancur berjejer di jalan yang aus. Angin dingin bertiup, dan tengkorak yang pecah berantakan, berguling-guling. Tiba-tiba, jalan terbuka dari tulang punggung panjang yang mengjulang seperti naga. Tulang rusuknya bertindak sebagai kaki yang berlari dengan ganas untuk menyerang Kinmu. Ujung tulang punggungnya adalah tengkorak yang tampak garang yang seharusnya pernah menjadi kepala Dewa Iblis. Bagian atasnya dipenuhi paku tulang tanpa tanda-tanda rambut. Makhluk yang dihasilkan tampak sangat ganas, dan ia membuka mulutnya lebar-lebar ketika menerkam. Kinmu memilih untuk lari. Saat dia melakukannya, dia melihat medan perang di depannya di mana banyak kerangka bertarung. Semua jenis senjata roh yang hancur berselisih, mengangkat pasir dan debu. Kinmu ingin mengambil jalan memutar, tetapi tulang punggung besar naik ke langit sambil menginjak api Iblis, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bergegas ke medan perang. Saat dia melakukannya, dia tahu itu keputusan yang mengerikan. Setiap kerangka itu sangat kuat, yang terlemah tidak jauh lebih lemah darinya. Buk, buk, buk. Suara drum mengalir melalui medan perang ketika dua raksasa tulang putih setinggi 300 meter menarik tulang paha dan menggelengkan kepala mereka dengan kegembiraan. Mereka menggunakan tulang mereka untuk mengalahkan drum pertempuran. Setiap pukulan membuat suara seperti guntur, dan kerangka yang bertarung di dekatnya menjadi lebih gila. Kinmu bergegas melalui para pejuang sambil melirik tengkorak Dewa Iblis dengan tulang punggung yang menabrak semua orang untuk menghubunginya. Weilyao ada di sini. Hanya setan dan hantu, lupakan tentang biadab. Kinmu memandang ke arah sumber suara dan melihat Seven Kill Stars of Rain dengan kapak perangnya di depan mayat dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara keras, pasukan baru membanjiri medan perang, dan dimanapun mereka lewat, tengkorak yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Weilyao mengayunkan kapak perangnya dan menghancurkan tengkorak Dewa Iblis yang mengejar Kinmu. Dia kemudian berteriak dengan keras, hiduplah sebagai pahlawan, mati sebagai hantu kepahlawanan. Singkirkan Iblis-Iblis ini dan taklukkan tanah tak menyenangkan ini. Kita akan menjadi penguasa baru di sini. Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar saat Weilyao memimpin semua orang melalui medan perang. Dalam waktu singkat, tulang-tulang terbaring di mana-mana sementara tentara yang menang sedang menyeringai. Mereka memilih tulang lengkap di tanah untuk menggantikan tulang mereka sendiri yang hancur. Weilyao berjalan dengan langkah besar dan berkata, Tanah yang tidak menyenangkan ini sangat berbahaya, teman kecil. Biarkan kami mengirimmu pergi. Bab 555 banding 555. Puluhan ribu kerangka dan mayat mengelilingi Kinmu sambil bergegas ke timur seperti banjir. Dimanapun mereka lewat, semuanya tenggelam. Tanah tak menyenangkan itu dipenuhi dengan segala macam hal aneh. Mereka sebagian besar bentuk kehidupan aneh yang terbentuk dari keluhan atau patah hati praktisi seni surgawi yang telah mati dalam pertempuran besar. Bentuk kehidupan ini lahir dari seni surgawi yang ditinggalkan oleh para dewa dan setan, sehingga mereka sangat kuat serta aneh dan menakutkan. Itu karena pertempuran itu terlalu pahit, dan para dewa, iblis, dan praktisi seni surgawi yang telah meninggal kemudian dipenuhi dengan emosi negatif yang menyatu dengan darah saleh, membentuk tempat aneh yang dikenal sebagai tanah tak menyenangkan. Bentuk kehidupan di dalamnya juga memiliki pola pikir yang bengkok. Selama perjalanan, Kinmu melihat banyak benda aneh. Ada gunung-gunung yang terbentuk dari campuran darah dan darah para dewa dan iblis, tulang kelabang putih dengan ratusan kepala, dan monster dengan kepala naga, tubuh kuda, dan ekor panjang yang seluruhnya dari tulang. Namun, tidak peduli seberapa kuat makhluk-makhluk tak menyenangkan ini, Seven Kill Star Sovereign memberikan kematian pada mereka semua. Mereka dihancurkan oleh tengkorak dan mayat tentara yang bahagia. Luasnya tanah tak menyenangkan itu sulit dibayangkan. Meskipun kecepatan Kinmu dan sisanya tidak lambat, mereka harus berjalan selama lebih dari dua hari untuk mencapai perbatasan. Teman kecil Kin, kamu hanya perlu sedikit lebih maju dan kamu akan meninggalkan tanah yang tidak menyenangkan. Kami tidak dapat mengirimu lebih jauh dari ini. Wei Liao berhenti dan mengucapkan selamat tinggal dengan cara tradisional. Perpisahan untuk saat ini. Kinmu membalas salam. Perpisahan untuk saat ini. Setelah aku pergi, aku pasti akan pergi ke Fengdu dan bertanya pada Raja Yama apakah dia bisa menemukan tempat untuk kalian semua. Semuanya, tunggu kabar saya. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Wei Liao mengawasinya pergi, lalu tiba-tiba berkata dengan keras, teman kecil Kin, nama keluarga Anda juga Kin. Apa hubungan Anda dengan Kaisar Pendiri? Kinmu berbalik dan melambaikan tangannya. Kaisar Pendiri adalah leluhurku. Tidak heran, tidak heran, Wei Liao sedikit terkejut dan mengikuti sosok yang berjalan keluar dari tanah yang tidak menyenangkan dengan matanya. Dia kemudian menjadi bersemangat dan bersorak berulang kali. Anak buahku, ayo pergi, ayo menaklukkan tanah tak menyenangkan ini dan memerintahnya. Kita akan menunggu kedatangan Kaisar Pendiri. Tengkorak dan mayat yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya dan bersorak saat mereka bergegas ke kedalaman tanah tak menyenangkan yang diselimuti Setan Ki. Kinmu berbalik untuk melihat ketika dia meninggalkan zona aneh. Getaran mengerikan mencapai dia dari tanah tak menyenangkan yang seharusnya datang dari Seven Kill Stars Sovereign Wei Liao bertarung melawan beberapa makhluk aneh baru. Meskipun mereka sudah mati sekali, mereka masih bertarung dengan penuh, membalas kebaikan penguasa mereka sebagai tulang belulang. Sungguh sekelompok pahlawan. Dia berjalan menuju timur melewati kegelapan. Tanah yang tidak menyenangkan akan menjadi wilayah Wei Liao, dan itu akan menjadi seperti paku yang menusuk ke jantung setan. Eh, aku masih ingat bahasa Yowdu. Kinmu berkedip, bahasa Yowdu tidak hilang dari benaknya. Mungkinkah keanehan dari tanah tak menyenangkan masih mengikutinya? Tidak hanya itu, dia bahkan bisa melihat pintu ke harta karun dewa embryo spirit lainnya. Itu masih berlawanan dengan aslinya. Jadi saya sudah menguasai bahasa Yowdu begitu saja. Sekarang ini aneh. Dia berubah sekali lagi menjadi Saturnus berdaulat, dan gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Buku kuno itu muncul lagi, dan dia membukanya. Dia diam-diam membaca halaman demi halaman, tidak menyuarakan sepatah kata pun, dan menempatkan semuanya ke memori. Setelah satu jam, dia menghafal buku itu dan menyebarkan bentuk Saturnus berdaulat. Gerbang surga pengaruh di belakangnya juga menghilang. Saya telah melihat gerbang pengaruh surga pada patung batu yang seperti tubuh penguasa di lembah hantu. Namun, patung batu itu tidak memegang gulungan. Dari semua dewa dan praktisi seni surgawi yang saya lihat sejauh ini, saya satu-satunya yang memiliki gulungan kuno di tangan saya ketika saya berubah menjadi bentuk Saturnus Soverein saya. Kinmu merenungkannya sejenak, lalu tiba-tiba dia menyadari. Badan penguasa di bawah tanah lembah hantu pasti seperti Suseng Hua, mereka berdua badan semu-semu. Hanya tubuh penguasa sejati yang memiliki gulungan kuno di tangan mereka. Saya akan bertanya kepada kepala desa tentang hal itu ketika saya kembali. Dia seharusnya tahu lebih banyak dari saya. Setelah dia memutuskan itu, dia melemparkan masalah itu ke belakang kepalanya. Bahasa Yaudu keluar dari mulutnya lagi, dan dia melantunkan isi buku sambil berlari ke timur. Iblis Ki mengalir ke arahnya dan menembus jantung alisnya. Ini membuat penanamannya pada jalur iblis meningkat secara drastis. Kali ini tidak ada situasi yang tidak normal dari kematian yang hidup kembali. Itu seharusnya karena penggunaan buku kuno. Kinmu santai. Selama dia tidak mengeluarkan buku kuno, bahasa Yaudu akan tetap sebagai metode budidaya yang aneh. Dia tidak perlu khawatir tentang mengganggu Yaudu atau dikejar oleh kurir kematian. Saat dia berlari dengan marah, Ki iblis berbondong-bondong kepadanya seperti sinyal asap. Dia tidak terlihat seperti seorang praktisi seni surgawi, tetapi iblis yang hebat bergegas ke arahnya. Tiba-tiba, dia berhenti berbicara bahasa Yaudu dan bahasa Dewa Samar keluar dari mulutnya sebagai gantinya. Vitalitas iblisnya menghantam pintu roh embryo surgawi harta karun jalan iblis. Bahasa iblis langsung terdengar di benaknya, datang dari kedalaman sembilan mata air di bawah ini. Suara itu aneh dan mengganggu vitalitas iblisnya, mencegahnya menembus pintu. Bahasa Dewa mengandung kekuatan aneh yang bisa bertentangan dengan bahasa iblis yang tiba-tiba muncul. Kembali ketika Kinmu telah membuka harta karun surgawi embryo rohnya, dia mendengar bahasa Dewa yang tampaknya berasal dari sembilan langit di atas dan mengganggu terobosan embryo rohnya. Dia kemudian meminjam suara iblis dan suara Buddha untuk dengan paksa membobol tembok untuk dapat menumbuhkan embryo rohnya. Waktu itu hanya bisa dianggap keberuntungan. Sekarang, dia melakukan hal yang sama lagi dan pencapaiannya dalam bahasa Dewa jauh melebihi apa yang dia miliki saat itu. Dia menggunakan bahasa Dewa untuk berurusan dengan suara iblis dari sembilan mata air di bawah dan semuanya berjalan dengan lancar dan mudah. Vitalitas iblisnya mengalir tanpa halangan dan menabrak dinding embryo roh. Ledakan Ledakan sekeras guntur datang dari tubuhnya ketika pintu ke spiritual embryo surgawi spirit lainnya meledak terbuka. Budidaya jalan iblisnya langsung tumbuh secara eksponensial dan menarik isetan lebih banyak lagi, sementara suara iblis dari sembilan mata air di bawah hanya berhenti. Tidak ada embryo roh dari jalan iblis dalam harta karun surgawi embryo roh ini. Kinmu tercengang. Embryo rohnya harta karun iblis dari jalan iblis kosong dengan hanya platform roh. Tanda aneh dari jalan iblis diukir di atasnya. Overload Body 3 Teknik Elixir Kinmu mengeksekusinya dan vitalitas iblis di tubuhnya melonjak ke harta karun iblis embryo roh dari jalan iblis. Cahaya melintas dan embryo rohnya tiba-tiba muncul di spirit embryo surgawi harta karun ini duduk di platform roh. Itu mulai menghembuskan vitalitas iblis masuk dan keluar. Hampir dalam waktu singkat, ia membentuk matahari iblis dan bulan iblis. Kepala desa benar-benar luar biasa. Tubuh Tuhan padaku juga bisa diolah untuk jalan iblis. Kinmu benar-benar kagum dengan kepala desa. Diam-diam, dia berseru dengan kagum. Kapan saya bisa memiliki begitu banyak pengetahuan dan wawasan yang begitu luas? Overload Body 3 Elixir Teknik tidak bertentangan dengan bahasa Yaudu yang keluar dari mulutnya. Itu mengerahkan vitalitas iblis dan embryo roh menghembuskannya keluar masuk. Sementara itu, bahasa Yaudu memimpin iblis Ki ke dalam tubuhnya dan membuat kultivasi jalur iblis lebih padat dan lebih padat. Itu naik terus-menerus, dan tidak lama kemudian, bentuk matahari iblis dan bulan iblis dalam roh embryo surgawi harta karun pada dasarnya ditetapkan. Mereka berkorespondensi dengan matahari dan bulan dari spirit embryo surgawi harta karun lainnya, tampak seperti pantulan cermin. Ketika Kinmu merasa bahwa budidayanya disempurnakan, ia bergegas ke Five Elements Divine Tracer, dan ledakan keras terdengar, menandakan terobosan melalui Five Elements Divine Tracer. Lima bintang elemen dari jalan iblis naik di langit dan melintas dengan cahaya setan yang aneh. Overload tubuh tiga teknik kinkir Kinmu menjadi lebih dan lebih rumit ketika dia beredar, dan vitalitas iblisnya terhubung ke lima bintang untuk beredar dengan cara yang aneh. Kultivasinya pada jalur iblis tumbuh semakin padat. Berkultivasi dengan kecepatan ini. Saya takut bahwa dalam beberapa hari, penanaman jalan iblis saya akan menyusul ke jalan dewa. Sejumlah ahli menggeledahnya, membentuk kelompok untuk perburuan mereka. Ada juga beberapa ahli setan yang telah melihat Kinmu dari jauh tetapi tidak memperhatikan. Mereka tidak tahu bahwa orang yang bahkan lebih jahat daripada mereka bisa menjadi Kinmu yang mereka cari. Jalan Kinmu tidak memiliki penghalang saat ia terus menuju ke timur. Setelah berjalan selama enam-tujuh hari, titik cahaya tiba-tiba muncul di langit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya itu tumbuh lebih besar dan lebih besar, lebih terang dan lebih cerah. Matahari bulat mengguncang di atasnya dan membawa cahaya ke wilayah iblis. Sangat senang, Kinmu menghela nafas lega. Matahari ini bulat dan tidak rata. Imperial Preceptor benar-benar luar biasa. Dia melihat lokasi di mana matahari terbit dan memeriksa bayangannya di tanah. Dia berlari 20 mil lagi dan menghitung sudut bayangan. Saya sudah lebih dari 10 ribu mil jauhnya dari tempat matahari terbit. Furiluo memang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat menculikku sejauh ini. Matahari di langit bulat dan dia merasa awan telah terbuka untuk mengungkapkan langit biru jernih. Suasana hatinya langsung membaik. Tiba-tiba, sebuah kota dewa bangkit di depannya. Ada banyak setan berjalan kesana kemari di sekitarnya. Kelompok setan dan kuda mencari ke segala arah, bahkan menghentikan para iblis yang menyeberang untuk memeriksa identitas mereka. Kinmu sedikit mengernyit dan memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Namun derap kuku mencapai dia dan sekelompok setan bergegas setelah melihatnya dari jauh. Berhenti. Kinmu berhenti dan pengendara yang memimpin menatapnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, bukan yang kita cari, mari kita lanjutkan. Saat berikutnya, dia bergegas pergi dengan praktisi seni surgawi iblis lainnya. Kinmu menghela napas lega, tapi suara yang familiar datang dari belakangnya. Kamu bocah, aku masih membutuhkan punggawa. Kemarilah, punggawa aku. Sedikit terpana, Kinmu melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang pemuda membawa pisau iblis di punggungnya agak jauh darinya. Itu tidak lain adalah Zewali. Kinmu berjalan, dan mata iblis di gagang pisau iblis tiba-tiba terbuka. Itu berputar sampai menjadi merah tua, lalu menatapnya dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, mata iblis ditutup. Zewali berjalan dan berkata, ikuti aku. Kinmu buru-buru melakukan apa yang diperintahkan, dan Zewali membawanya ke timur, meninggalkan kota dewa di belakang mereka. Ada banyak pos inspeksi, tetapi ketika iblis melihat Zewali, mereka tidak bertanya apa-apa. Ketika mereka berada seratus mil di sebelah timur kota, Zewali berhenti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bisa terus menuju ke timur. Kinmu menuju ke depan sesuai dengan kata-katanya. Segera, dia merasakan sepasang mata mendarat di tubuhnya. Seperti dua pisau menikamnya. Otot-ototnya menjadi kaku, kemudian bergerak dua kali dan menghancurkan pisaunya. Ketika hancur, itu benar-benar mengeluarkan denting renyah. Ini kamu, kata Zewali dari belakangnya. Kinmu menyebarkan kisetan di sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum, Zewali, keterampilan pisau Anda telah meningkat banyak. Tatapan pemuda itu seperti pisau, yang memberi Kinmu tidak ada pilihan selain menghancurkannya. Setelah kotali, keterampilan pisau Zewali jelas telah meningkat dengan pesat. Broter Kin melarikan diri dari Enveloping City dan bahkan bertahan melewati persimpangan melalui tanah tak menyenangkan benar-benar mencengangkan. Setelah perpisahan di Lee City, aku memeriksa keterampilan pedangmu secara rincin. Membuka kalamiti sword skill benar-benar kuat, tetapi aku juga memiliki pemahaman sendiri, kata Zewali acuh tak acuh. Aku tidak akan membiarkanmu mati di tangan orang lain, hanya aku yang bisa membunuhmu. Semua murid para dewa iblis di surga kaisar tertinggi mencarimu. Jangan mati di jalan. Terima kasih banyak, Kinmu membungkuh. Zewali tidak menerimanya dan langsung pergi dalam sekejap. Bab 556 banding 556 Cahaya pedang salju yang cerah meledak seperti matahari kecil dan dengan cepat mengembang. Setelah itu menutupi lebih dari selusin meter, dengan cepat menyusut kembali. Saat berikutnya, itu menjadi pelet pedang di depan jantung alis Kinmu. Ini memancarkan sinar intens dan meledak sekali lagi. Suara mendesing. Cahaya pedang yang meledak kemudian melampaui 300 meter, dan 100 ahli iblis berteriak dengan marah. Mereka mengeksekusi semua jenis teknik untuk memblokir cahaya pedang yang menakutkan. Suara tabrakan terdengar satu demi satu. Tidak perlu takut padanya. Ahli iblis yang menyerukan untuk menghancurkan pemahaman Kinmu berteriak. Aku juga pernah mengalami memahami Dao sebelumnya. Selama itu, tubuh akan menjadi satu dengan Dao, jadi setiap tindakan akan mengandung keajaiban Dao, membuatnya sulit untuk memukul orang itu. Tapi sekarang dia telah meninggalkan Dao, dia seorang manusia biasa. Kita bisa menyingkirkannya dengan mudah. Pedang terbang menyebar, dan semua orang memiliki sekitar 78 di antaranya, mengeksekusi semua jenis bentuk pedang dasar. Meskipun gerakannya sangat sederhana, ada ribuan cara berbeda untuk menyerang. Pedang terbang yang berbeda memiliki kombinasi yang berbeda, dan gerakan yang diterima semua orang berbeda. Pada saat itu, tubuh Kinmu bergerak seperti hantu di antara 8 ribu pedang terbang, dan waktu sepertinya melambat. Pedang terbang itu seperti kelopak yang perlahan mengambang di matanya. Postur, serangan, dan seni surgawi dari setiap ahli iblis telah menjadi lambat secara tidak normal. Seperti apa yang dikatakan ahli yang telah menghancurkan pemahaman Kinmu, sekali seseorang dipaksa keluar dari dunia memahami Dao, mereka tidak akan mampu mempertahankan kondisi tubuh dan Dao sebagai satu. Namun, apa yang ahli tidak harapkan adalah bahwa Kinmu belum memahami jalannya, keterampilan, dan seni surgawi. Dia telah memahami tekniknya. Dia telah memasuki jalan dengan tekniknya. Overload Bodhi Tree Elixir teknik tidak biasa luar biasa dari awal dan membawa Kinmu budidaya padat yang tak tertandingi dalam kekuatan sihir. Itu juga memungkinkan roh primordialnya melampaui orang-orang dari teman-temannya, jika tidak, Kinmu tidak akan bisa membunuh empat setan sejati muda sambil memiliki tubuh jasmani yang lebih rendah ab. Saat itu ia telah memahami tekniknya dan membawanya ke tingkat jalan, menambal masalah ini. Tubuh jasmaninya mencapai tingkat kesempurnaan. Semua bagian tubuhnya dapat berdiri sendiri atau bersatu, memungkinkan dia untuk menggabungkan semua kekuatan dan energi di dalamnya. Kecepatannya mencapai ekstrim dan jauh melampaui apa yang sebelumnya. Para praktisi iblis yang kuat yang bertahan melawan pedang hanya bisa melihat garis Kinmus berlari ke depan. Chi! Kinmu meraih pedang terbang dan menusuk ke depan dengan itu. Darah tiba-tiba menyembur keluar dari tenggorokan seorang ahli iblis yang telah bertahan melawan serangan pedang terbang di sekitarnya. Detik berikutnya, Kinmu sudah melepaskan pedang terbang dan pergi ke belakang orang kedua. Dia mengambil pedang lain dan itu menusuk bagian belakang hati iblis menembus sampai ke sisi lain. Ledakan Kinmu bentrok muka dengan seorang praktisi kuat yang telah bergegas keluar dari pengepungan pedang dan tinju mereka bertabrakan. Prahara sembilan naga telah meledak sesaat sebelum tinju mereka bertabrakan, tetapi bahkan setelah itu masih terburu-buru keluar meskipun fakta bahwa seluruh lengan dan semua tulang praktisi iblis yang kuat telah menembus bagian belakang bahunya untuk menembak ke segala arah. Ketika Kinmu pergi dan menikam pedang ke jantung alis orang lain, baru kemudian seni surgawi sebelumnya menghantam praktisi iblis yang kuat dan menghancurkan dadanya. Bagian belakang kemejanya hancur berkeping-keping ketika 45 naga surgawi terbang keluar dari hatinya, membawa serta aki dan darahnya. Kinmu tampaknya telah memasuki dunia di mana waktu mengalir lambat. Peningkatannya mencakup semua bidang. Darah menyembur dari titik-titik fatal musuh sebelum kekuatan di Fine Art mereka bahkan bisa meledak, mengubah mereka menjadi bunga darah yang perlahan-lahan mekar di langit. Setelah kekuatan seni surgawi meledak, Kinmu sudah tidak ada lagi. Seni surgawi para musuh juga menjadi lambat secara tidak normal di matanya, dan dia bisa melihat kivital berubah menjadi rune sebelum mengambil bentuk mantra. Ledakan kekuatan mantra tampak sangat indah. Praktisi seni surgawi iblis semua tidak lemah, tetapi murid-murid diajarkan oleh dewa iblis. Mereka dikenal sebagai elit di antara setan, dan selain memiliki kekuatan besar, seni surgawi mereka juga sangat rumit. Setiap saat di mana seni surgawi berubah sangat mempesona dan indah. Kinmu sangat mengagumi keindahan semacam ini. Di bawah sembilan mata surgawi sembilan surgawinya, proses seni-seni mekar adalah kesenangan untuk ditonton. Terutama saat darah segar berhamburan di udara, membentuk bunga darah. Mereka menghiasi seni surgawi dari seratus praktisi iblis yang kuat, membuat mereka tampak lebih kaya dan cantik. Kali ini, Kinmu telah memilih jalur lain dan menggunakan metode aneh untuk membangun jalur sirkulasi untuk tekniknya, merekonstruksi itu. Dengan menyempurnakan overload body tri teknik elixir, dia tidak hanya meningkatkan tubuh jasmaninya, tetapi juga meningkatkan kecepatan sirkulasi kivitalnya, meningkatkan kekuatan seni surgawi. Dia merayap di antara ratusan praktisi iblis yang kuat dan mengeksekusi bentuk pedang paling dasar tanpa menjadi norak. Namun, di bawah peningkatan tajam dalam kecepatan dan kekuatan ofensifnya, gerakan sederhana itu menjadi sangat efektif. Di mata surgawinya, semua orang menjadi lambat. Tidak masalah apakah itu seni dewa atau senjata roh mereka, atau gerakan tubuh mereka, mereka semua menjadi lambat. Dia bisa dengan jelas melihat setiap kelemahan setiap orang. Kinmu berhenti, dan pedang terbangnya berdesis. Mereka bertabrakan dengan cara friswot di tangannya dan menghilang. Segera, semua 8000 pedang menjadi satu. Di belakangnya, seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan senjata roh menari di langit, menghancurkan pohon-pohon tertinggi dari hutan di bawah. Gemuruh dan ledakan terdengar tanpa henti. Setelah beberapa saat, semuanya kembali diam. Kemudian suara berdebar terdengar saat mayat para ahli iblis runtuh ke kiri dan ke kanan. Kinmu dengan lembut mengusap cara friswot di tangannya, dan itu berubah menjadi pelet pedang. Dia berbalik dan menatap satu-satunya ahli setan yang berdiri di medan perang. Itu tidak lain adalah orang yang telah menyarankan kepada semua orang untuk mengeluarkannya dari pemahamannya. Pada saat itu, kaki iblis goyah, dan butiran-butiran keringat membasahi dahinya. Ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Kinmu menyingkirkan pelet pedang, dan kivitalnya mengalir keluar untuk merekonstruksi jalur sirkulasi kivital di mata surgawi. Namun, bagaimanapun caranya, dia tidak bisa memasuki kondisi memahami Dao. Pakar iblis menatapnya dengan tatapan kosong, tidak berani bergerak. Semakin Kinmu ingin memasuki pemahaman Dao, semakin dia tidak bisa melakukannya. Agitasi tumbuh dalam dirinya, dan dia menghancurkan mata dewa yang dibentuk oleh kivitalnya dengan tinju. Boom, 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 boom. Dia menjadi panik dan menyerang ke depan dengan marah. Dalam sekejap, serangkaian petir terdengar, suara mereka sangat terkonsentrasi. Udara di depannya menjadi dinding yang perlahan semakin tebal dan semakin tebal, hingga terlihat oleh mata telanjang. Dinding didorong ke depan oleh angin dari tinjunya, menyebabkan pohon-pohon tumbang dan bebatuan hancur. Di antara pasir yang berterbangan dan batu-batu yang bergulir, tembok itu dikirim sejauh 10 mil jauhnya, dan jurang dibajak terbuka. Kinmu selesai melampiaskan kemarahannya dan tiba-tiba menoleh. Sudut matanya mendarat pada ahli iblis. Kaulah yang menyuruh mereka untuk melepaskanku dari pemahamanku. Kamu sangat pintar, bukan? Pakar iblis menatapnya dengan linglung, maka keinginannya untuk bertahan hidup tiba-tiba mengalahkan rasa takutnya. Dia menjerit dan bergegas ke langit, berubah menjadi jejak setan Ki untuk melarikan diri. Kinmu menggelengkan kepalanya dan lapisan tanda-tanda formasi muncul di matanya. Bima sakti di pupilnya berputar-putar dengan panik. Dentingan. Dua sinar cahaya dari matanya bersinar, mencegat Ki setan. Sebuah kepala, dua kaki, dan setengah tubuh jatuh. Bicara lagi, Kinmu pergi dengan marah dan menghancurkan batu yang setinggi manusia dengan tendangan. Setelah beberapa saat, tokoh-tokoh baru turun dari langit dan mendarat di sekitar medan perang. Yang memimpin adalah Dewa Iblis dengan aura yang kuat. Tuan, murid Iblis si Jue sudah mati. Murid Raja Yan juga telah terbunuh. Murid Raja Iblis Yu juga. Ada juga murid si Yuki di sini. Murid Raja Iblis Liu Ye. Tuan, saudara junior ke-6 juga telah terluka. Dewa Iblis itu meraung marah dan angin kencang bertiup melalui hutan. Kabut di langit jatuh sebelum menghilang dengan segera. Kamu telah membunuh begitu banyak elit dari ras Iblisku dan hampir menciptakan celah di jajaran praktisi enam arah dan tujuh bintang kami. Karena kamu berani berperilaku begitu kejam di depan orang-orangku, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari wilayah Iblis. Lewati perintahku, lepaskan anjing-anjing suci Yowdu untuk mencarinya. Jangan berusaha keras untuk menemukannya. Seorang ahli Iblis dari alam selestial menjadi ragu sejenak. Tuan, perintah Furiluo adalah bahwa jika kita dapat menangkapnya hidup-hidup, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Jika kita tidak bisa, yang terbaik adalah meninggalkan mayat lengkap. Raja yang terhormat mengatakan bahwa tubuh manusia ini memegang sebuah rahasia besar. Dewa Iblis menyapu pandangan dinginnya, dan ahli Iblis itu segera menutup mulutnya. Dia buru-buru memberikan perintah. Kinmu mendengar raungan dari jauh, dan hatinya bergetar. Dia tidak bisa menahan gumaman bahwa Iblis semua pemberani dan baik dalam pertempuran. Mereka semua maniak pertempuran dan suka memamerkan kecakapan bela diri mereka. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membunuh praktisi yang kuat, jadi di antara mereka yang mengejar Kinmu, yang paling bersemangat adalah para ahli dari Seven Stars Realm. Namun, dalam satu pertempuran, sebagian besar murid Dewa Iblis dari Seven Stars Realm telah mati di tangannya. Dalam hal ini, level mana praktisi kuat akan mengejarnya sekarang. Dia tidak dianggap jauh dari garis depan, dan jumlah kota dan tentara strategis tumbuh secara bertahap. Dari mereka, Kinmu segera seberapa kuat Iblis. Anjing-anjing hitam besar melompat melalui pegunungan di belakangnya seolah-olah mereka terbang. Mereka membawa lima hingga enam praktisi Iblis yang kuat sambil mengendus-endus mencari jejaknya. Dari jauh, mereka tampak seperti bukit kecil dengan dua kepala. Mata mereka seperti lentera merah besar, dan tubuh mereka dipenuhi dengan otot. Mereka tidak hanya memiliki dua mata di setiap kepala, tetapi tiga. Yang ada di dahi bahkan menembakkan sinar lampu merah dari waktu ke waktu, memindai sekeliling. Ekspresi Kinmu menjadi suram. Banyak anjing Iblis telah menemukan aromanya dan sedang berkumpul bersama untuk menuju ke arahnya. Aku harus meracuni mereka. Hanya dengan itu aku bisa melarikan diri. Dia membalik-balik karung tautinya dan menemukan beberapa ramuan obat. Kali ini, dia tidak menggunakan kivitalnya untuk berubah menjadi tungku pil untuk menyuling pil. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan tungku yang disegel dan memperbaiki racunnya di sana. Kinmu menahan napas dan menyegel semua pori-porinya. Setelah memikirkannya, dia melepas sepatunya dan membuka tungku bersegel. Dia dengan hati-hati mengeluarkan racun dan menaruhnya di sepatunya sambil berpikir, meskipun aku tidak punya waktu untuk memperbaiki racun yang bisa meracuni dewa setan, meracuni anjing-anjing setan seharusnya tidak menjadi masalah. Dia melemparkan sepatunya dan pergi tanpa alas kaki. Setelah beberapa saat, Auman Harimau mengguncang tanah dan Kinmu buru-buru berbalik untuk melihatnya. Dia melihat aura dewa menyebar ketika seekor harimau hitam merenggut anjing-anjing Iblis dan para praktisi Iblis yang kuat yang ada di sana. Kakak Tiger, aku bisa mencium aroma cul-cul, kata Naga Kilin di kejauhan. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Ayo ikuti aku. Kultus sepatu master ada di sini. Sungguh sepatu yang bau. Sial, aku keracunan. Bab 557 banding 557. Kinmu melihat punggungnya yang pergi, lalu tiba-tiba bertanya, Zewali, tidakkah kau ingin menunjukkan padaku keterampilan pisau tuanmu? Zewali berhenti dan menoleh ke belakang untuk berkata, tidak, aku ingin kau melihat keterampilan pisauku. Kinmu tersenyum dan berkata dengan santai, ketika Anda mengatakan kepada saya Anda ingin membiarkan saya melihat keterampilan pisau Luo Hu Shuang, saya tahu Anda bukan lawan saya, itu karena keterampilan pisau milik Luo Hu Shuang dan bukan Anda. Tidak peduli seberapa sempurna Anda membudidayakan mereka, mereka masih akan menjadi milik Luo Hu Shuang. Sekarang kamu ingin aku melihat kemampuan pisaumu, jadi kamu akhirnya memiliki hak untuk menjadi lawanku. Baiklah, aku akan menunggumu. Zewali pergi, tapi suaranya masih mencapai Kinmu. Jangan mati, Tuan Furiluo telah menyatakan hadiah untukmu, dan banyak murid Dewa Iblis sedang menunggu di jalan di depan untukmu. Orang ini jauh lebih manis daripada tuannya Luo Hu Shuang. Keterampilan pisaunya telah meningkat banyak juga, maju dengan kecepatan yang saleh. Kinmu melihatnya dan merasakan tekanan berat menetap padanya. Otot-ototnya bergetar, dan dia menghancurkan pisau dari mata Zewali. Bahkan ada suara pecah yang tajam seolah tatapan pria itu telah terwujud. Kecepatan seperti itu sangat mengerikan. Peningkatan Zewali di jalur pisaunya sangat luar biasa, dan dia memiliki tubuh jasmani dan roh primordial Dewa Muda yang sejati. Jika dia memasuki batas ekstrim dari keterampilan pisaunya, tidak mungkin bagi Kinmu untuk mengalahkannya. Dia sudah melangkah ke batas keterampilan pisaunya, jadi jika dia mengambil langkah maju, dia akan membuat keterampilan pisaunya sendiri, seperti bagaimana Kinmu telah menciptakan pedang bencana. Dia juga akan menemukan keterampilan pisaunya sendiri, dan mereka akan dekat dengan jalan setapak. Alasan Zewali meningkat pada kecepatan yang saleh adalah karena tekanan yang dia rasakan dari Kinmu. Tapi sekarang meja sudah berubah. Sekarang giliran Kinmu untuk merasa ditekan oleh Zewali. Titik terlemah dari tubuh jasmani saya adalah bahwa saya melatih semua bagian secara terpisah. Tangan saya adalah tangan, kaki adalah kaki, mata adalah mata, dan hati adalah hati. Saya tidak bisa menyatukan semua kekuatan menjadi satu. Jika aku bisa melakukan itu, tubuh badanku tidak akan lebih lemah dari apa yang disebut para dewa muda yang sejati dan para iblis muda yang sejati. Saya bahkan akan lebih kuat dari mereka. Kinmu menuju ke arah matahari sambil berpikir. Alasan Zewali, Yuhei, dan yang lainnya memiliki tubuh yang kuat adalah karena teknik yang mereka kembangkan telah diberikan kepada mereka oleh para dewa dan setan. Teknik-teknik ini telah mengalami perbaikan selama bertahun-tahun dan dapat melatih setiap aspek tubuh secara ekstrim. Zewali, Yuhei, dan para ahli muda lainnya tidak perlu memikirkan mengapa teknik mereka harus diedarkan dengan cara tertentu, hanya untuk mengolahnya sesuai instruksi. Ini cukup bagi tubuh jasmani mereka untuk mencapai ranah yang sangat tinggi. Namun, itu berbeda untuk Kinmu. Dia hanya mempelajari teknik pertama dari Overload Body Tree Elixir teknik dari kepala desa, itu hanya teknik tetapi tidak memiliki keterampilan atau seni surgawi. Dia bercampur dan cocok, menyatukan sejumlah besar ketika dia memiliki kesempatan. Baik dan buruk keluar dari itu, tetapi pada akhirnya, Overload Body Tree Elixir tekniknya adalah Raja Sampah. Itu seperti pakaian seorang pengemis yang penuh dengan lubang dan harus sering diperbaiki. Belakangan, dia belajar Kitab Suci Setan Surgawi dan memahami teknik persatuan. Dia kemudian menyadari dari Kin Han Zen bahwa mereka adalah keterampilan Overload Body Tree Elixir teknik. Hanya pada waktu itu teknik Kin Mu dianggap telah terbentuk. Ketika dia menerima sarang naga sejati dan menggabungkan teknik tuan naga sejati dengan teknik Overload Body Tree Elixir, yang terakhir ditambal di banyak tempat. Namun ada terlalu banyak tambalan. Keterampilan kepalan adalah keterampilan kepalan, keterampilan kaki adalah keterampilan kaki, dan mata surgawi adalah mata surgawi. Pada akhirnya, itu masih masalah tekniknya yang menyebabkan tubuh jasmaninya lebih rendah daripada Yuhei, Zehuali, dan yang lainnya. Itu bahkan sedikit lebih rendah daripada Sang Hua. Pemikirannya ada di mana-mana. Dia bisa memikirkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain dan memikirkan apa yang orang lain tidak berani pikirkan. Dia tidak dikendalikan oleh tradisi, jadi dia bisa membuat panduan roh primordial, bentuk pedang ke-18, rahasia tiga majelis roh primordial, dan semua jenis teknik aneh lainnya dan seni surgawi. Itu juga sebabnya dia bisa membuat artefak besar seperti Spirit Energy Mutual Shift Bridge untuk menghubungkan dua dunia bersama. Namun, itu juga karena pemikirannya ada di mana-mana sehingga tekniknya kurang. Aku sudah menyelesaikan masalah keterampilan pedangku memasuki jalan, aku hanya perlu memahami sepanjang garis pedang bencana. Sekarang masalahnya adalah bagaimana membuat teknik saya memasuki jalan. Kinmu berhenti, ekspresinya menjadi kosong. Dia linglung. Tiba-tiba, Ki vitalnya mengalir keluar dan dengan cepat membentuk harta karun dewa embryonya di depannya. Itu muncul dengan semua detail, dan bahkan matahari dan bulan pun dibangun. Selanjutnya, aliran Ki vitalnya menyebar keluar, mengangkat logam, kayu, air, api, dan bintang bumi. Platform roh diperluas ke bidang besar dan menetapkan enam arah. Lima bintang dan matahari dan bulan mengorbit satu sama lain. Dengan ini sebagai fondasi, jari-jari Kinmu bersatu, dan dia menyaring Kinnya menjadi seutas benang untuk mengelilingi embryo rohnya. Lima elemen, enam arah, membangun jalur sirkulasi Ki vitalnya terus-menerus. Setelah beberapa saat, ia memiliki jaringan sirkulasi Ki vitalnya yang jauh lebih rumit. Itu menyerupai pembuluh darah yang mengelilingi tiga harta surgawi agung untuk membentuk bentuk tubuh manusia. Itu adalah jalur sirkulasi teknik overload body tree elixirnya. Tekniknya sangat rumit, itulah sebabnya jaringan yang dibangunnya juga sangat rumit. Kinmu mengukur dan memperbaiki beberapa tempat yang memiliki kesalahan. Selanjutnya, Ki vitalnya mengalir keluar untuk membuat tulang dan organ-organnya sebelum menciptakan daging, darah, tendon, dan pembuluh darah dalam jaringan tubuh manusia yang sangat rumit. Lima jarinya terbuka lebar, dan tubuh manusia di depannya menjadi 10 meter. Itu sangat jelas. saat Kinmu berjalan mengelilinginya, dia menyingkirkan cabang-cabang yang tumpang tindih dan menggabungkan beberapa jalur sirkulasi, membuat teknik overload body tree elixirnya menjadi lebih rumit. Kemudian, dia memeriksanya dengan ama dan menambahkan beberapa jalur di mana sirkulasi Ki vitalnya tidak dapat mencapai ketika dia melatih tubuh jasmani. Semakin banyak tempat yang diperbaiki, semakin banyak jalan yang dilepas. Kinmu menjadi lebih dan lebih bersemangat. Embryo rohnya bergerak cepat ke seluruh tubuhnya untuk mengamati strukturnya saat ia terus-menerus mengutak atik tubuh manusia Ki yang vital. Setelah sekian lama, embryo rohnya kembali ke harta surgawi dan duduk di platform roh. Tangan Kinmu terpisah, dan daging, darah, dan tulang-tulang tubuh manusia vital Ki tersebar satu demi satu. Hanya jaringan Ki vital dan struktur tiga harta surgawi agung yang tersisa. Vitalitas iblisnya kemudian terbang keluar dan membangun harta karun surgawi embryo roh dari jalur iblis, yang sesuai dengan harta karun surgawi embryo roh. Dengan keduanya sebagai refleksi dari satu sama lain, ia terus memodifikasi. Ketika dia merasa mereka sempurna, Kinmu mengeksekusi overload body tree elixir teknik baru yang telah mengalami perombakan total olehnya. Dia dengan hati-hati mengalami apa yang kurang ketika dia beredar dan melakukan modifikasi pada tubuh manusia Ki yang vital. Dia berusaha terus-menerus untuk membuat tekniknya lebih sempurna. Sirkulasi Ki vitalnya berangsur-angsur menjadi kurang rumit dan lebih efektif. Setelah perbaikan, pada dasarnya itu bisa memperbaiki setiap sudut tubuh jasmaninya. Teknik saya masih belum cukup sempurna. Sehubungan dengan peredaran vitalitas iblis, masih ada banyak tempat yang dapat ditingkatkan. Sirkulasi Ki vital di mata surgawi juga merupakan masalah yang sangat rumit. Setelah mencoba semuanya, ia menemukan banyak tempat di mana ia kekurangan. Dia tidak peduli apa-apa selain memperbaiki dirinya sendiri pada saat itu. Kinmu. Tiba-tiba beberapa setan memperhatikannya dari jauh. Salah satu dari mereka tertawa keras gembira. Kami telah melakukan perjalanan jauh untuk mencarimu hanya untuk menemukanmu dengan mudah. Hari ini adalah hari ketika aku, Tuo Su, akan mengklaim pencapaian ku. Kinmu, lawan aku. Kinmu tidak memperhatikannya, 10 jaringnya bergerak naik dan turun saat ia meningkatkan jaringan tubuh manusia Ki yang vital sambil terus bergerak maju. Tuo Su mengerutkan kening dan terbang. Dua sayap hitam besar menyebar, dan dia terbang sambil mengepakannya. Kinmu tidak memperhatikan sama sekali. Tuo Su berteriak dan datang ke hanya beberapa meter di depan pemuda itu. Tiba-tiba, dia membalik, dan pedang bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sayapnya, semua mengarah ke Kinmu. Murid Dewa Setan Siuki, Divisi Asura Tuo Su, sangat berterima kasih. Tuo Su mengumumkan namanya, tetapi dia melihat bahwa langkah Kinmu tidak berubah sedikitpun, dan dia juga tidak memperhatikan pedang bulu. Namun, ketika mereka datang ke sisinya, dia tiba-tiba bergerak dengan cara yang aneh dan menghindari pedang bulu yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan pedang iblis sebenarnya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Suara mendesing. Kinmu lewat, matanya masih fokus pada jaringan tubuh manusia Ki Vital di depannya. Visinya dipenuhi dengan semangat, dan lima jaringnya terangkat dengan lembut. Jaringan tubuh Vital Ki Manusia tersebar, hanya menyisakan dua jaringan pembentukan mata surgawi yang dibentuk oleh Ki Vital. Di tengah-tengah jaringan ada sekelompok bintang. Matahari ada di tengah, dan lapisan luar adalah sistem tanda pembentukan langit. Ini adalah teknik mata surgawi yang telah diciptakan blind dengan menggabungkan keterampilan sembilan mata surgawi Awakening dengan mata surgawi nomor satu Si King. Semangat Kinmu sangat terstimulasi, dan dia sangat berkonsentrasi untuk meningkatkan jalur sirkulasi Ki Vitalnya, jadi dia tidak memperhatikan Tuosu yang baru saja dia lewati. Sayap Tuosu seperti pisau yang dia potong berulang kali. Tubuhnya terbalik dan jatuh ketika dia menggunakan teknik yang berbeda. Terkadang dia berputar untuk memotong secara horizontal sementara di lain waktu dia berputar seperti gasing. Keterampilan pisaunya sangat rumit. Bulu berubah menjadi pedang, dan iblis menari di sekitar Kinmu. Keterampilan pedangnya juga sangat rumit. Dewa setan Siuki dikenal sebagai knife and sword absolute. Sebagai murid, Tuosu juga mengolah pisau dan pedang. Namun, tubuh Kinmu memutar, dan langkah kakinya menjadi lebih aneh. Dia berjalan keluar dari jangkauan serangan Tuosu sebelum yang lain bahkan bisa berhasil mendaratkan serangan. Iblis tidak dapat membantu menjadi tertegun. Iblis lain bergegas, dan mereka semua menyerang bersama. Mereka semua ahli dan murid yang bangga yang diajarkan oleh para dewa iblis dengan rajin. Seorang iblis meraung dengan ganas dan berubah menjadi raksasa magma. Api iblis mengelilinginya, dan bola api iblis menari-nari di sekujur tubuhnya. Dia meninju, dan api iblis meledak dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Praktisi seni surgawi iblis lainnya memiliki naga iblis melingkari tubuhnya. Itu terbang darinya dan menari-nari di sana-sini. Hanya dalam waktu singkat, itu mencakup puluhan meter. Ketika ia menghembuskan nafas keluar masuk, serangannya aneh dan tak terduga. Ada juga delapan wanita cakar yang meludahkan jaring yang sangat tajam. Dia meletakkan formasi besar. Setelah beberapa saat, mereka semua linglung. Mereka tidak bisa menyentuhkinmu sama sekali. Dia telah memasuki benang laba-laba dan memasuki formasi pembunuhan, namun dia menghindari serangan tanpa henti dari wanita laba-laba dan berjalan keluar seperti tidak ada, meninggalkan wanita laba-laba dalam keadaan linglung di belakangnya. Dia kemudian berhadapan dengan raksasa magma. Menginjak tinjunya, ia berjalan lengan ke wajahnya dan meninggalkan punggungnya. Pakar iblis yang mengolah seni iblis naga iblis bahkan tidak berhasil menyentuhnya dan hanya melihat bocah manusia bersemangat menyapu melewatinya. Keringat dingin membasahi dahi semua orang. Tuosu mengejar kinmu yang berada di depannya sambil berteriak dengan keras, beritahu para ahli lainnya. Raksasa magma itu meraung keras dan meninju tinjunya ke langit. Bola api iblis meledak dan berubah menjadi mata iblis menyala yang memiliki area puluhan bidang. Banyak ahli iblis di kejauhan khawatir dan semua bergegas. Dalam waktu singkat, seratus ahli setan mengejar kinmu dan satu memiliki sungai besar melonjak di udara. Itu menahan air yellow springs yang disempurnakan menjadi senjata roh. Sungai mengalir di kinmu, tapi dia berdiri di ujung sungai dan dikirim jauh. Gempa bumi, bintang langit. Seorang praktisi iblis yang kuat mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan meteor jatuh dari langit. Ketika mereka bergegas turun dengan mengepulkan asap, mereka jatuh ke tanah dan menyebabkan getaran besar. Kinmu berjalan melalui meteor tanpa cedera. Roh pengambil hidup. Seorang wanita tua melambaikan spanduk tulang putihnya, dan roh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka bola balik, membanjiri kinmu. Beberapa detik kemudian, berjalan keluar dari mereka tanpa goresan. Kerangka darah. Orang lain membuka labu, dan tengkorak berdarah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka menerkam kinmu, tetapi mereka juga tidak bisa menahannya. Sekelompok idiot, tiba-tiba seorang pakar iblis mencibir dan berkata, tidak ada gunanya menyerangnya sekarang karena dia memahami daunnya. Mata kivital aneh di depannya adalah pemahamannya, jadi hancurkan mereka. Semangat semua orang terbangun, dan mereka melemparkan seni surgawi mereka ke arah itu. Mata besar yang dibangun oleh kivital kinmu langsung hancur. Semua orang senang ketika mereka melihat kinmu yang kacau akhirnya berhenti. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Kalian, kinmu masih sedikit bingung, tetapi dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dia tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, menangis tetapi tidak menangis. Kalian berani mengganggu saya ketika saya sedang memahami teknik saya. Pakar iblis yang telah membuat semua orang sadar bahwa kinmu sedang memahami daunnya segera menjadi bersemangat dan berteriak. Sekarang dia telah keluar dari pemahamannya, gerakan tubuhnya dan seni surgawi semuanya jauh lebih lemah. Bunuh dia. Semua orang menerkam. Cahaya pedang bersinar, diikuti oleh suara marah kinmu. Kalian mencari kematian. Bab 558 banding 558. Itu naga lemak, saudara senior tiger dan yang lainnya juga ada di sini. Mereka datang untuk menemukan saya. Kinmu buru-buru berlari kembali sambil memperbaiki penawarnya. Dari jauh, dia bisa melihat naga kilin bergoyang dan muntah putih dari mulutnya. Tubuhnya kemudian menjadi kaku dan kakinya tegak lurus ke langit saat ia jatuh ke tanah. Kinmu bergegas dengan kecepatan penuh dari 300 meter jauhnya. Saat dia menyelesaikan penawarnya, dia menjentikkan jarinya. Tungku ki yang vital meledak dan penawarnya terbang ke mulut naga kilin. Teknik tangan kinmu berubah dengan cepat saat ia mendarat di dekat Fatih Dragon. Dalam sekejap mata, mudra yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh naga kilin seolah-olah dia telah mengembangkan seribu lengan. Dia memukul tubuh dari lemak besar untuk menyebarkan energi obat secepat mungkin sehingga tubuh jasmani naga kilin tidak akan terluka. Sepertinya dia menjadi lebih gemuk lagi. Ketika telapak tangan kinmu mendarat di tubuh naga kilin, dia merasakan rebound lemaknya yang membuatnya sulit untuk mengeksekusi teknik tangannya. Setelah menyadarinya, dia bertanya-tanya dengan bingung, saya tidak meninggalkannya terlalu banyak pil, jadi bagaimana dia menjadi begitu gemuk? Mungkinkah saya berbuat salah padanya? Apakah dia benar-benar tipe yang bisa menjadi gemuk bahkan jika dia hanya minum air? Sang Hua, Ling Yuksiu, Si Yun Xiang, dan Hu Linger semuanya ada di dekatnya. Ketika mereka melihat seseorang bergegas, mereka telah merencanakan untuk mempertahankannya, tetapi begitu mereka mengenali kinmu, mereka senang dan menunggu dengan tenang baginya untuk merawat kilin naga. Kivital kinmu dikukus saat ia memukul berkali-kali gemuk besar untuk menyebarkan energi obat ke seluruh bagian tubuhnya. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan mengambil handuk untuk menyeka keringat di dahinya. Untungnya racun yang kubuat kali ini tidak terlalu kuat. Naga kilin menatapnya dengan mata terbuka lebar dan penuh keluhan. Dia memiliki pandangan bahwa tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Kinmu menghela nafas dan menghiburnya, jangan khawatir, jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Anda akan dapat berdiri setelah beberapa saat. Indera penciuman Anda akan rusak sementara, tetapi itu akan menjadi baik setelah satu atau dua hari. Dada, jangan makan dia, dia belum mati. Dia benar-benar belum mati, dan kamu tidak bisa memakannya bahkan jika dia sudah mati, jadi keluarkan dia. Mengapa kamu kalian datang? Dada enggan meludahkan naga kilin keluar. Hulinger menciptakan angin puyuh untuk mengirim sepatu bau kinmu jauh. Dia melompat ke kepala naga kilin dan berkata sambil tersenyum, setelah kamu hilang, Senior Twigger memberitahu Imperial Preceptor, tetapi dia mengatakan bahwa kamu baik-baik saja dan tidak akan mati dengan mudah. Namun, dia masih memerintahkan seseorang untuk menginformasikan Heavenly Saint Chult dan Saintes yang membawa kami. Gadis ini tidak bisa mengucapkan harimau dengan benar. Dewa harimau hitam memeriksa kinmu kemudian membuka mata pemuda itu untuk melihat ke dalam. Hanya setelah pemeriksaan seperti itu barulah dia relax. Sejak kita memasuki wilayah iblis, sang putri dan orang suci terus berusaha menghubungi roh purba Anda, tetapi mereka tidak pernah mendapat jawaban. Kami takut mengganggu Anda, jadi kami berhenti melakukan itu setelah beberapa saat. Kami awalnya berencana untuk pergi ke tanah yang tidak menyenangkan, tetapi bahkan sebelum kami sampai di sana, kami bertemu banyak setan menuju ke timur. Mereka berbicara tentang kamu menuju ke sana, jadi kami melacak mereka. Naga Kilin paling akrab denganmu, sehingga dia bisa melacak aroma Anda, dan itulah bagaimana kami menemukan Anda. Kinmu merenungkannya sebelum berkata, ketika kalian menghubungi saya, saya seharusnya masih berada di tanah yang tidak menyenangkan. Tempat itu sangat aneh, yang mungkin mengapa tidak mendeteksi roh primordial Saintes dan Sister Siu. Kalian tidak menemui bahaya sejak Anda memasuki wilayah Iblis. Ling Yuksiu mengambil kilin naga dan meletakkannya di dada. Sister Sanghua sangat kuat, itu semua berkat dia bahwa kami dapat menghindari semua kota Iblis yang ditempatkan secara strategis. Selain itu, sebagian besar Iblis mengejar kamu, dan di sana kita bahkan pernah mendengar desas-desus mengatakan bahwa kamu sangat melukai Furiluo. Mayoritas para Dewa Iblis telah berkumpul di kam utama untuk melindungi pemimpin mereka, memastikan bahwa tidak ada yang mengambil risiko untuk menyelinap dan membunuhnya. Kin Mu tertawa terbahak-bahak. Bukankah rumor yang menggambarkan aku agak terlalu menakutkan? Furiluo sebenarnya terluka oleh kutukan yang tidak ada hubungannya denganku. Dia memang telah terluka, tetapi dia seharusnya baik-baik saja sekarang. Sanghua melihat sekeliling dan melihat banyak Iblis menuju ke arah mereka. Dia buru-buru berkata, Senior Tiger baru saja membantai banyak setan, dan itu akan menarik satu atau dua Dewa Iblis, jadi kita tidak bisa tinggal lama di sini. Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu dan berbicara secara rincin nanti. Senior Tiger, tubuhmu terlalu besar dan akan menarik perhatian para Dewa Iblis. Kami perlu merepotkanmu. Dewa Harimau Hitam mendengar ini dan segera menyusut tubuhnya seukuran harimau kecil setinggi satu kaki. Gadis-gadis itu saling memandang dan membelai semuanya, merasa agak bersyukur. Dewa Harimau Hitam tidak memperhatikan mereka. Mungkinkah kakak Senior Tiger mengandalkan ini untuk mencapai kedalaman wilayah Iblis? Kinmu bertanya-tanya. Mereka mulai berjalan ke timur, dan peti segera mengikuti mereka. Dewa Harimau Hitam pergi ke sebelah Kinmu dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Apa itu tentang Furiluo yang terluka oleh kutukan? Rumor ini seharusnya tidak palsu, tapi pria itu adalah Iblis Sejati, penguasa ras Iblis, jadi bagaimana dia bisa terluka oleh kutukan? Ini Leontine Gyoku. Ada kutukan yang tersembunyi di dalamnya. Adapun situasi tepatnya, aku tidak tahu itu. Sein Woodka tertahu, tapi dia tidak memberitahuku. Segera, Kilin Naga akhirnya bisa bergerak tetapi anggota tubuhnya masih goyah sehingga dia tidak bisa merangkak. Dia berkata dengan sedih, Kultus Master, saya lapar. Jika kamu makan pil semangat sekarang, mereka akan mengocok perutmu, dan kamu hanya akan memuntahkannya, Kinmu segera menjelaskan. Naga Kilin terdiam sesaat, lalu berkata, Master Chult, Naga kecil ini mempertaruhkan nyawanya untuk mencari Master Chult di wilayah Iblis, namun kau melukaiku. Kinmu berkedip, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Masih lapar, kata Naga Kilin. Merasa tak berdaya, Kinmu hanya bisa mengeluarkan beberapa ramuan roh untuk mencocokkan dengan pil elemen vitalitas surgawi api. Saya suka pil roh Scarlet api. Saya tidak suka rasa elemen api Divine Vitality Pills. Kinmu mengangkat alisnya, tetapi menahan amarahnya. Dia menyingkirkan pil yang telah dia cocokkan dan menemukan jamu untuk Scarlet Fire Spirit Pills. Dia selesai memperbaiki mereka, dan Naga Kilin membuka mulutnya, menunggunya untuk memberinya makan. Vena muncul di dahi Kinmu, tapi dia melemparkan dua pil, dan Naga Kilin mengunyahnya. Rasanya tidak benar, rasanya tidak enak, kata Naga Kilin curiga. Racun itu melukai saraf yang mengontrol bau dan rasa Anda, sehingga makanan tidak terasa sama saat Anda memakannya, jelas Kinmu. Cult-cult, beri aku pil semangat. Aku akan memakannya ketika Indra ku pulih. Kinmu menyerahkan Scarlet Fire Spirit Pills yang dilakukan padanya. Naga Kilin menyembunyikan mereka di dalam peti kemudian berkata dengan lemah, aku masih lapar. Aku ingin mencoba elemen api pil vitalitas surgawi. Mungkin mereka tidak akan sulit untuk menelan. Kinmu mengeluarkan ramuan yang telah dicocokkannya beberapa saat sebelumnya dan memperbaiki tungku pil elemen vitalitas surgawi api, dan Naga Kilin mencoba dua. Rasanya sepertinya jauh lebih baik, mereka tidak seburuk itu. Chult Master, dapatkah kamu menyaring dua tungku lagi? Makan begitu banyak, hati-hati mendapatkan barang sampai mati. Lihat betapa gemuknya kamu, bahkan peti tidak bisa menggendongmu lagi. Kinmu berkata dengan amarahnya akhirnya meledak. Naga Kilin tampak seolah-olah tidak punya apa-apa untuk hidup dan berkata dengan kesal, aku keracunan, dan aku tidak tahu apakah aku bahkan bisa merasakan rasa dari Scarlet Fire Spirit Pills lagi. Sayang ibuku pergi lebih awal, dan Patriark juga telah pergi. Kinmu tidak tahan melihatnya seperti ini dan memperbaiki dua tungku pil untuknya. Naga Kilin tidak lagi bergumam setelah itu. Setelah melirik sekilas ke belakang, Kinmu melihat bahwa orang itu tidak makan banyak pil. Dia diam-diam membuka peti dan menyimpan kelebihan di dalamnya. Apa yang Fatih Dragon alami selama hari-hari ini saya tidak ada. Kinmu bingung. Naga Kilin berbaring di dada dengan tenang. Dia mengambil sebuah buku dan mengambil kuas dengan cakarnya, lalu dengan hati-hati menulis sesuatu. Kinmu mundur untuk melihatnya, tetapi Naga Kilin buru-buru menutupi. Sambil tersenyum, Kinmu berkata, Fatih Dragon juga tahu bagaimana harus bekerja keras. Linger, kamu harus belajar lebih banyak darinya. Hulinger telah memeluk ekornya dan menjilati bulu mereka sampai bersih. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia berkata dengan serius, aku sudah belajar bersama kakek tuli akhir-akhir ini, dan dia memujiku karena sepengetahuanku. Dewa Harimau Hitam melompat ke dada dan bergerak untuk melihat tulisan-tulisan itu. Naga Kilin tidak berani sombong dan membiarkannya duduk di antara cakar depannya. Dewa Harimau Hitam itu memandang dan tertawa terbahak-bahak. Ini juga berhasil. Tentu saja, kata Naga Kilin dengan ekspresi serius. Aku pada dasarnya sudah menguasai Hu, N, jalan mengendalikan manusia. Teknik milikku ini pasti akan bersinar di masa depan. Harimau Hitam itu menggelengkan kepalanya. Kamu menghabiskan terlalu banyak usaha untuk hal-hal kecil ini dan tidak menggunakannya di jalan yang benar. Misalnya, sama sekali tidak perlu makan Scarlet Fire Spirit Pills atau Fire Elementity Divine Pills, berkultivasi sendiri lebih berguna daripada apapun. Apakah saudara Tiger pernah makan pil roh sebelumnya? Tanya Naga Kilin. Harimau Hitam menggelengkan kepalanya lagi. Tuanku mengatakan bahwa berkultivasi sendiri adalah kultivasi sejati. Tidak ada yang memberi saya pil semangat sebelumnya. Naga Kilin mengeluarkan pil elemen api Divine Vitality. Coba ini. Dewa Harimau Hitam memakannya dan berkata dengan takjub. Selera yang begitu enak, jauh lebih baik daripada makanan normal. Naga Kilin mencibir padanya. Pil Scarlet Fire Spirit terasa lebih enak. Coba pil Scarlet Fire Spirit. Dewa Harimau Hitam memakannya, dan tubuhnya bergetar. Dia tidak bisa menahan air mata jatuh dari matanya. Sekarang kamu tahu betapa baiknya mereka, kan? Karena kamu tidak belajar teknik saya, itu sebabnya Tuhanmu malas. Kultivasi Anda sendiri adalah kultivasi yang benar. Itu karena Anda tidak pekerja keras dan memiliki terlalu sedikit trik. Kamu, aku ditaklukkan olehnya, bukannya kamu yang menundukkannya. Hanya dengan mempelajari Kitab Suci Pemeliharaan Manusia, kamu bisa makan dengan baik. Dewa Harimau Hitam memandang Kinmu dan berkata sambil tersenyum, Saudara Junior, Pil Scarlet Fire Spirit memang memiliki rasa yang enak. Bisakah Anda memberi saya beberapa tungku? Kinmu menatapnya dengan bingung. Kakak Senior, kamu sudah menjadi Dewa Iblis, jadi mengapa kamu ingin makan? Rasanya tidak terlalu buruk, aku bisa memakannya sebagai camilan. Kinmu mengerutkan kening dan bertanya dengan sabar, apa atribut dari Ki Vital Saudara Senior Iblis? Emas dan Air. Kinmu menghitung sejenak dan menuliskan resep. Ini untuk pil vitalitas campuran air emas. Di dalamnya ada Ki Emas dan Ki Air, yang bisa meningkatkan Ki Emas dan Air Vitalmu. Aku juga menggunakan ramuan herbal pujian untuk meningkatkan aroma dan aroma. Kakak Senior, aku membuat pil semangat karena kamu bukanlah solusi. Kamu adalah dewa sehingga kamu membuatnya sendiri. Aku akan mengajarimu cara memurnikan. Dewa Harimau Hitam senang dan berkata sambil tersenyum, memohon seseorang tidak pernah lebih baik daripada mengandalkan diri sendiri. Jika aku bisa belajar memperbaiki pil, aku memang tidak perlu merepotkanmu. Kinmu mengajarinya cara memperbaiki pil vitalitas campuran air emas dan memberinya beberapa herbal. Dewa Harimau Hitam itu sangat cerdas dan berhasil belajar dengan cepat. Dia memperbaiki pil dengan cukup baik. Tidak lama kemudian, Dewa Harimau Hitam datang kepadanya untuk meminta beberapa bahan obat lagi. Kinmu memberinya mereka. Ketika hari berikutnya tiba, Kinmu merasa bahwa kakak senior Dewa Iblisnya telah menjadi lebih gemuk. Dia bertanya-tanya apakah itu hanya kesalahpahamannya. Namun, ketika Harimau Hitam kecil itu berbaring di sebelah naga kilin, dia tidak terlihat gemuk sama sekali, jadi itu mungkin hanya tipuan cahaya sebelumnya. Bab 559 banding 559. Senior Twigger merasa lebih baik untuk disentuh seperti ini. Hulinger berkata pada Kinmu dengan wajah serius. Si rubah kecil telah menyentuh dua kali, dan dia merasa bahwa dia cukup gemuk. Kinmu sedikit khawatir bahwa kakak laki-lakinya tidak akan bisa menghentikan dirinya sendiri dan menjadi gemuk karena makan terlalu banyak pil vitalitas campuran air emas. Namun, Dewa Harimau Hitam adalah kakak laki-lakinya dan telah mengikuti Saint Woodcutter lebih lama. Selain itu, dia adalah dewa terkenal, sehingga sebagai saudara junior, Kinmu tidak benar-benar berada di tempat untuk mengatakan apapun. Bahkan jika dia meminta Dewa Harimau Hitam untuk makan lebih sedikit pil vitalitas campuran, dia pikir dia tidak akan mendengarkannya. Dewa Harimau Hitam lebih mendengarkan naga kilin daripada dirinya. Aku harus membiarkan Saint Woodcutter sakit kepala. Kinmu berbalik dan melihat jejak setan ki bergegas ke langit. Beberapa di antaranya dalam bentuk lotus dan beberapa seperti awan. Ada juga beberapa berbentuk seperti burung merak dan Dewa Iblis. Semua ini adalah penampakan yang dibentuk oleh kivital para ahli Iblis. Untuk dapat membuat mereka, mereka harus menjadi ahli alam surgawi atau bahkan di atas. Namun praktisi Iblis yang kuat tidak bergegas untuk membunuh mereka. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Seorang ahli rilem jembatan surgawi telah tiba. Kinmu memfokuskan pandangannya dan tiba-tiba melihat jembatan surgawi membentang puluhan mil di langit. Roh primordial Dewa Iblis berjalan melewatinya dengan istana surgawi dari jalan setan di atasnya. Ini adalah penampakan seorang praktisi kuat alam jembatan surgawi. Dalam Eternal Peace, mereka yang berada di alam jembatan surgawi adalah keberadaan tingkat master kultus. Kemampuan mereka adalah yang terbesar, tetapi itu di masa lalu. Setelah Kinmu menyebarkan metode untuk memperbaiki jembatan surgawi dan memasuki istana surgawi, seseorang hanya bisa dianggap sebagai ahli tingkat master kultus begitu mereka menjadi dewa. Namun, para praktisi seni surgawi dari alam jembatan surgawi masih eksistensi yang sangat kuat. Jika mereka mengejar, hanya dewa harimau hitam yang bisa melindungi kelompok dari bahaya. Dalam sedikit, Kinmu melihat jembatan surgawi kedua, diikuti oleh yang ketiga dan keempat. Semakin banyak praktisi rilem di Fine Bridge rilem muncul di belakang mereka. Mereka memiliki semua jenis roh purba, dan lokasi mereka di jembatan surgawi berbeda, mewakili tingkat kultivasi yang berbeda. Roh-roh primordial memandang mereka dari jauh ketika sinar cahaya iblis terus menyapu mereka dengan ceroboh. Namun, meskipun begitu banyak praktisi kuat dari alam jembatan surgawi telah datang, mereka masih tidak menyerang. Mereka sedang menunggu keberadaan yang lebih kuat untuk turun. Kinmu menyipitkan matanya dan memalingkan muka sambil berpikir, satu-satunya yang lebih kuat dari para praktisi jembatan surgawi adalah para dewa iblis yang telah memasuki istana celestial. Hanya saja tidak ada cara untuk mengetahui apakah dewa iblis yang bergegas telah melewati gerbang surgawi selatan atau tidak. Dia melihat pada dewa harimau hitam yang sedang berbaring di dada dengan naga kilin. Sejak keduanya menemukan topik yang sama, mereka menjadi malas. Dewa harimau hitam selalu berbaring di dada dan membisikkan sesuatu dengan naga kilin. Kinmu merasakan kegelisahan yang muncul di dalam hatinya. Semoga yang datang belum melewati gerbang surgawi selatan. Dengan ekspresi khawatir, Sang Hua berkata dengan suara rendah, Brother Chult Master, jika kita terus maju, kita akan segera mencapai garis depan. Ada banyak praktisi iblis yang kuat di sana. Pikiran Kinmu bergetar. Dia langsung tahu apa yang ditunggu setan. Ada banyak praktisi kuat di depan kami, dan dengan pengejar yang mengejar di belakang, mereka akan dapat menjepit kami, mempersulit kami untuk menjaga bagian depan dan belakang kami. Iblis di belakang tidak menunggu dewa iblis karena mereka sudah ada di antara mereka, menunggu kita untuk jatuh ke dalam perangkap. Kinmu menenangkan diri dan datang ke sisi dada. Dewa harimau hitam dan naga kilin menggumamkan sesuatu, tetapi ketika mereka melihatnya datang, mereka segera menutup mulut mereka. Kinmu memberitahu mereka tentang tebakannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Senior Tiger, semakin kita maju, semakin dekat kita ke garis depan, dan semakin berbahaya bagi kita. Ketika kita datang cukup dekat, pasti akan ada dewa iblis yang akan memimpin pasukan untuk menghalangi jalan kita. Sementara itu, dari belakang, dewa iblis lain akan memblokir mundur kita. Jika kita terjepit di antara kedua belah pihak, kita akan dikalahkan. Dewa Harimau Hitam berdiri seperti kucing besar dan berkata dengan sungguh-sungguh, strategi hebat. Namun, mereka memandang rendah saya. Saya telah mengikuti tuanku untuk menaklukkan utara dan selatan dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Saya mendapatkan ketenaran dengan mandi dengan darah musuhku. Setelah tuanku berubah menjadi batu, aku juga jatuh tertidur. Sepertinya bocah iblis ini telah melupakan kekagumanku. Jangan takut. Ketika kita berada ribuan mil jauhnya dari garis depan, panggil aku. Kinmu membuka mulutnya, tetapi tidak berbicara. Dewa Harimau Hitam berbaring lagi, lalu mengangkat kepalanya setelah beberapa saat. Apakah kamu masih memiliki ramuan roh? Yang kamu berikan padaku semuanya disuling menjadi pil. Beri aku lagi, aku bisa membunuh lebih baik dengan perut penuh. Kinmu mengeluarkan beberapa ramuan roh dari karungnya Tauti, hanya cukup untuk satu tungku. Dia menyerahkan mereka dan berkata, kakak senior tiger, jangan makan terlalu banyak, hati-hati menjadi seperti Fatih Dragon. Dewa Harimau Hitam tertawa, terlihat agak sombong. Kamu meremehkanku. Aku bisa melarutkan pil semangat ini hanya dengan berkultivasi dan tidak akan memiliki kelebihan lemak. Aku tahu batasku. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa menakjubkannya aku nanti. Saudari Hua, seberapa jauh kita dari garis depan? Kinmu bertanya. Sang Hua mengeluarkan peta geografis dan mencari di sekitarnya. Dia mengambil penggaris dan mengukur. Ini, gunung pengumpul awan. Kita masih 4.000 mil jauhnya. Kinmu melihat rasio dan mengukur jarak sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 4.261 mil. Kenapa kamu harus begitu akurat? Sang Hua bertanya sambil tersenyum. Kinmu menggelengkan kepalanya. Itu karena aljabar surgawi kaisar tertinggimu begitu buruk. Bahkan mataharimu ditempa dengan bengkok sehingga tak tertahankan untuk melihatnya. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan ini langsung di wajahnya. Ling Yuksiu dan Si Yunxiang memanggil Sang Hua saat dia sudah bebas. Ketiga gadis itu mengobrol dengan ribut dan bertukar petunjuk tentang jalan, keterampilan, dan seni surgawi dari Supreme Emperor Heaven dan Eternal Peace. Ling Yuksiu dan Si Yunxiang dengan tulus mencari pengetahuan dari Sang Hua tentang metode berkultivasi kepada Dewa Muda yang sejati, dan Sang Hua memberitahu mereka semua yang dia tahu tanpa menahan diri. Dia juga bertanya kepada mereka tentang mantra perdamaian abadi, dan kedua gadis itu mengajarinya seni surgawi yang baru-baru ini diciptakan dalam perdamaian abadi, Panduan Roh Primordial. Panduan Roh Primordial membutuhkan kultivasi ganda, jadi teknik ini hanya boleh digunakan antara suami dan istri, kata Sang Hua dengan takjub. Ling Yuksiu tersenyum padanya, omong kosong, selama Roh Primordial dapat beresonansi, siapapun akan dapat mengolah. Bahkan banyak Biksu dan Taoise di Eternal Peace telah mengolahnya. Sang Hua tercengang. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan curiga, bahkan Biksu dan Taoise telah berkultivasi. Kalian berdua juga mengolahnya. Aku mengolahnya dengan orang yang menggembalakan sapi, kata Ling Yuksiu. Sang Hua sedikit kecewa dan cemburu. Dia memandang si Yun Xiang dan bertanya, bagaimana dengan Sister Xiang. Si Yun Xiang tersenyum padanya, aku juga berkultivasi dengan Master Kultus. Roh Primordialnya sangat kuat, dan kamu akan meningkat dengan sangat cepat jika kamu menggandakan semangat primordialmu bersamanya. Mata Sang Hua membelalak, dan dia berteriak, bagaimana kamu? Dua dari, itu tidak benar. Primordial Spirit Dual Cultivation jelas hanya memungkinkan satu pasangan Tao. Saat dia hampir menjadi gila, si Yun Xiang berkata dengan bingung, sekali kamu berkultivasi ganda dengan Chult Master, kamu akan mengerti. Roh Primordialnya sangat kuat. Sang Hua tersipu dan berkata dengan suara rendah, aturan yang dimiliki Kaisar tertinggi surga kita tentang semangat ganda budidaya primordial berbeda dari yang ada dalam perdamaian abadi Anda. Budidaya ganda semangat primordial di sini adalah tabu, hanya suami dan istri yang dapat berkultivasi ganda. Bertunangan tidak cukup. Ling Yuksiu dan si Yun Xiang saling memandang dan sepertinya tahu pikiran masing-masing. Aturan dari Kaisar Agung Surga sudah terlalu tua, tapi ini bukan salahmu. Setiap tempat memiliki aturannya sendiri. Misalnya, semua wanita di bumi barat adalah makhluk asing. Untuk membuka jalan, Imperial Preceptor membawa seribu iblis dan menyebabkan beberapa masalah. Kin Mu naik tinggi untuk melihat jauh ke kejauhan. Dia melihat kisetan yang sangat tebal berguling ribuan mil jauhnya dari mereka. Itu seperti tembok tinggi yang membentang 10 ribu mil. Kam utama, setan, di garis depan. Dia mengamati dengan mata surgawi sembilan surga dan melihat semua jenis penglihatan yang beraneka ragam dan indah. Itu adalah penampakan yang dibentuk oleh para ahli alam selestial, alam hidup dan mati, dan alam jembatan surgawi dalam pasukan iblis. Saudari Hua, beri aku peta geografisnya. Dia mengambil peta, dan Kin Mu menggunakan kivitalnya sebagai penguasa untuk mengukurnya dengan tepat. Dia berbalik untuk melihat para pengejar dan kivital yang semakin tebal. Tatapannya berkedip, masih ada seribu seratus mil. Kakak senior Tiger memberitahu saya untuk memanggilnya sejauh seribu mil, tetapi ia tampaknya menjadi lebih gemuk selama periode waktu ini. Kin Mu memutar kepalanya dan melihat dewa harimau hitam di dada. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior Tiger, kita berada ribuan mil dari garis depan. Harimau kecil itu melompat dari dada dan tertawa. Tetap di sini dan lihat metodeku. Begitu dia berkata begitu, dia bergegas menuju para pengejar di belakang mereka. Kin Mu memandang dewa harimau hitam dan melihatnya berlari lebih cepat dan lebih cepat. Ketika ia berlari, tubuh jasmaninya berubah, dan bahkan dalam waktu yang tidak singkat, ia beralih dari harimau hitam kecil setinggi satu kaki ke aksasa yang seperti gunung. Dia mengagumkan, meskipun perutnya agak terlalu besar. Ketika dewa harimau hitam berlari, ia bergerak dari empat kaki di tanah menjadi hanya dua kaki belakang yang mengerahkan kekuatan. Semua jenis rune menyebar ke seluruh tubuhnya seperti baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. Dua palu besar muncul di kaki depannya. Dalam waktu singkat, dewa harimau hitam telah bertabrakan dengan para pengejar dan tulang-tulang praktisi iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya patah. Tubuh mereka terbalik di langit dan jatuh lemas. Seorang dewa iblis memang menyembunyikan dirinya sendiri dan dia bergegas ke langit pada saat itu dengan halbert pertempuran untuk menghadapi dua palu besar dewa harimau hitam. Yang terakhir ini sangat berani, tetapi dewa iblis itu tidak lemah juga. Begitu mereka berdua bentrok, Kinmu segera melihat puncak gunung mengambang setelah ditebas. Ayo cepat, Kinmu berkata dengan cepat. Maju seratus mil ke depan. Fatih Dragon, turun dari peti. Sang Hua tidak mengerti apa yang dia katakan, tetapi dia masih mengindahkan kata-katanya, membawa peti itu untuk bergerak maju. Naga Kilin melompat dan mengikuti mereka. Di belakang mereka, ada banyak ahli iblis yang tidak mati di tangan dewa harimau hitam. Mereka segera meninggalkan dewa harimau hitam untuk mengejar kelompok kecil itu. Sementara itu, di depan kam utama, pertempuran antara dewa harimau hitam dan dewa iblis menciptakan riak-riak yang mengejutkan para ahli iblis di sekitarnya. Segera, Ki iblis terpisah dari masa di atas kam utama dan melonjak menuju Kinmu. Kemungkinan besar adalah praktisi kuat dari ras iblis yang bergegas untuk menjepit mereka. Kinmu berlari seratus mil dengan semua orang, lalu berteriak, berhenti. Di belakang, ledakan yang mengejutkan dunia tiba-tiba terdengar ketika dewa harimau hitam dan dewa iblis melintas melewati saat berduel. Dengan raungan dari harimau, gunung-gunung dan tumbuh-tumbuhan diterbangkan, dan bebatuan acak mengalir ke langit. Dewa harimau hitam tiba dengan panik, dan palu besarnya menghancurkan para praktisi yang kuat mengejar Kinmu satu demi satu. Kinmu melihat situasi dan segera berkata, mundur seratus mil. Sang Hua, Ling Yuksiu, dan yang lainnya tidak mengerti, tetapi mereka masih berlari mundur sesuai dengan kata-katanya. Setelah dewa harimau hitam membunuh para pengejar, dia melompati kepala mereka dan menghadapi banyak pakar iblis yang mengejar mereka. Para ahli iblis dipimpin oleh dewa iblis, tetapi formasi pertempuran mereka terganggu oleh dewa harimau hitam. Kedua dewa mulai berkelahi sementara sisanya para ahli mengambil jalan memutar di sekitar mereka dan bergegas menuju Kinmu dan yang lainnya. Setelah Kinmu membawa semua orang kembali seratus mil, dia berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, kita harus aman sekarang. Setelah beberapa saat, roh-roh purba dari para praktisi iblis yang kuat tiba, dan seni surgawi mereka bergegas dari jauh. Ekspresi semua orang sedikit berubah, tetapi palu besar datang entah dari mana, menghancurkan seni surgawi dan roh-roh purba dari para praktisi iblis yang kuat menjadi berkeping-keping. Tubuh dewa harimau hitam melintas oleh mereka, dan dia meraih palu besar yang terbang ke arah semua orang. Dia mengguncangnya dengan keras dan tertawa keras. Aku yakin aku tidak mengecewakan. Semuanya, naik ke punggungku, dan ikuti aku ke kam utama musuh. Aku akan membawa kalian semua kembali ke Lee City. Kinmu menghela nafas lega dan berpikir dalam hati, Saudara Tiger memang semakin gemuk hari ini. Bobotnya telah meningkat, dan kecepatannya menurun 10%, jadi saya menambahkan jarak ekstra 100 mil, dan sepertinya saya benar untuk melakukan itu. Bab 560 banding 560 Harimau hitam berbaring di tanah, dan Kinmu buru-buru melemparkan dada ke punggungnya. Dia kemudian membawa hulinger bersamanya, sementara tiga gadis dan naga kilin mengikutinya. Dewa harimau hitam segera mulai berlari dan melewati gunung dengan cepat. Kecepatannya tak tertandingi. Kinmu berbaring dekat ke belakang Harimau dan mendengarkan napas Dewa Harimau. Perlahan-lahan tumbuh lebih cepat, dan dia berpikir, saya benar, kultifasi seumur hidup senior Brother Tiger telah dihancurkan oleh Fatih Dragon dalam satu hari. Dia telah dicuci otak oleh Fatih Dragon. Semoga dia tidak menjadi terlalu gemuk atau aku tidak akan bisa menjelaskan diriku kepada Guru Suci. Benar, masih belum diketahui apakah kita bisa menembus kam musuh dan kembali ke Lee City. Saat itu, suara yang mirip dengan bendungan besar runtuh dan air mengalir keluar memekakannya. Kinmu mengabaikan angin yang bertiup di wajahnya dan melihat ke depan. Dia melihat lampu pedang merobek kisetan dan merobek lubang besar di kam utama iblis. Yang terjadi selanjutnya adalah kalabash besar yang mengambang di udara dengan para praktisi seni surgawi di sekitar mereka. Mereka mengeksekusi seni surgawi mereka, dan kilat mengalir keluar dari kalabash, menghujani perkemahan utama iblis. Di belakang kalabash petir ada pelet pedang yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu dari mereka berputar-putar dengan marah. Setelah serangan kilat, pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani perkemahan utama iblis. Di belakang pelet pedang, ada ombak dan gelombang kapal terbang. Canons asli sejati dipasang pada mereka, dan dengan meriam yang membajak tanah, kam utama dihancurkan. Itu adalah pasukan kedamaian abadi. Rohkin mun naik dengan cepat. Itu adalah cahaya pedang Eternal Peace Imperial Preceptor yang menghancurkan kam. Orang ini selalu mengamankan keuntungannya dengan metode yang paling aman. Dewa iblis yang bergegas keluar dari kam utama untuk membunuh kita seharusnya adalah komandan kam utama. Saat itu dia pergi, Imperial Preceptor melihat celah dan memanfaatkannya untuk menghancurkan formasi. Hanya Imperial Preceptor yang bisa begitu licik. Keterampilan pedang Eternal Peace Imperial Preceptor telah memasuki jalan, dan itu menumbuhkan hati daunnya. Tidak ada celah dari musuh yang bisa lolos dari matanya atau lampu pedangnya. Itu sama untuk pembentukan musuh. Dia telah mengubah jalur pedangnya menjadi jalur perang, dan itu berhasil di setiap pertempuran. Kin Musantai, meskipun Dewa Harimau Hitam sudah terengah-engah, dia masih bisa membawa mereka keluar dari wilayah iblis. Di depan, Eternal Peace Imperial Preceptor dan Duke Wei membuka jalur untuk kapal terbang di belakang mereka. Banyak prajurit dengan kalabash petir menurunkan diri dan mendarat di kapal terbang. Sementara itu di belakang, ada pasukan yang dibentuk oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan praktisi seni dewa. Dewa Harimau Hitam bergegas ke medan perang dan mengguncang tubuhnya, membuang semua orang. Dia berdiri dan meraih dua palu besarnya untuk berputar seperti kincir angin, menghancurkan musuh di sekitarnya seperti badai. Ledakan. Ketika Harimau Hitam menghancurkan palu di tanah, kekuatannya yang tak terbatas menyapu segala arah. Iblis yang tak terhitung jumlahnya diterbangkan ke langit. Dewa Harimau Hitam menyerang formasi pertempuran musuh sambil mengaum. Kalian kembali dulu, aku akan tinggal dan mencerna pil semangat, menggunakan kelebihan lemak di perutku sehingga tuanku akan mengenaliku. Setelah mengatakan itu, Dewa Iblis menghancurkan segala yang ada di sekitarnya dan pergi ke garis depan untuk memimpin. Dia menghancurkan formasi musuh dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menerbangkan Dewa Iblis yang bergegas dengan seberkas cahaya putih. Itu membentang sejauh seratus mil sebelum secara bertahap memudar. Kinmu tercengang. Dia berbalik untuk melihat kilin naga bundar dan gemuk yang dilemparkan ke langit. Tiba-tiba dia merasakan kepedihan di hatinya. Gunung Guru Suci masih lebih baik. Bahkan jika dia sedikit rakus, dia masih tahu untuk melatih dan mempertahankan sosoknya. Dia tidak akan menunda kultifasinya. Naga kilin juga tercengang. Ketika dia melirik dan melihat ekspresi sedikinmu, dia tenggelam dalam pikirannya. Sebuah kapal terbang-terbang dari langit dan menyapu melewati tubuh mereka. Seorang jenderal muda berdiri di haluannya. Dengan lambayan tangannya, teratai emas muncul. Mereka mengangkat semua orang dan membawa mereka ke kapal. Kin Feiyue, jenderal kecil kin. Kinmu menyapa dengan terburu-buru, penuh keheranan. Kin Feiyue mengenakan baju zirah, tapi dia masih membungkuk sedikit untuk membalas salam. Kultus Master Kin, Putri Siu. Jenderal ini mengenakan baju besi, jadi tidak nyaman bagi saya untuk menyapa. Dari belakangnya, seseorang bergegas keluar, itu adalah Kin Yu. Ada naga muda melingkari tubuhnya. Kin Yu memberikan penghormatan kepada Chult Master Kin, Rinces Siu, dan Saintes Siang, dia dengan cepat menyapa. Dua bersaudara telah lahir di keluarga Kin General Strategi Surgawi, dan mereka adalah bagian dari banyak murid Imperial Preceptor. Mereka mengikutinya untuk berkultivasi selama periode waktu tertentu, mereka meraih kesuksesan dan mengambil posisi sebagai tentara. Preceptor Imperial Peace Eternal memiliki banyak murid, dan sebagian besar dari mereka memasuki tentara dan mengambil posisi tinggi. Sifat Ling Yu Xiu berpikiran terbuka, jadi dia berteman dengan banyak pahlawan yang adalah murid Imperial Preceptor. Pertama kali Kin Mu bertemu Ling Yu Xiu, dia memasuki reruntuhan besar bersama Kin Fei Yue, berencana menggambar medan untuk menaklukkan reruntuhan besar di kemudian hari. Naga muda di tubuh Kin Yu mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu dan memeriksa Kin Mu. Tiba-tiba merayap turun dan naik ke atasnya. Itu menggosok tanduknya ke wajah Kin Mu dan dengan lembut berteriak, Maha. Kin Yu tertegun. Dia buru-buru mengeluarkan manik naganya dan mencoba memanggil naganya yang masih kecil, tetapi enggan meninggalkan Kin Mu. Hati Kin Yu berada di gelisah. Aku sudah bukan tandingannya di Imperial Cholege. Saya dipukuli olehnya beberapa kali, dan setelah dia menjadi guru pemuja setan surgawi, saya bahkan tidak cocok dengannya. Apakah nagaku juga akan direnggut olehnya? Kin Mu memetik naga kecil dan memeriksanya berulang-ulang. Dia kemudian bertanya dengan heran, Mungkinkah ini naga yang sebenarnya dari istana naga Sungai Surging? Kin Fei Yue mengangguk. Pengajar kerajaan memanggil Raja Racun Kecil dan menyelamatkan hidupnya. Dia kemudian memberikannya kepada saudaraku. Hati Kin Mu sedikit bergerak, dan dia bertanya sambil tersenyum, Saudara Junior Kin Yu, bisakah kamu meminjamkan naga kecilmu ini untuk beberapa hari? Kin Yu ragu-ragu sejenak, dan Kin Fei Yue berkata sambil tersenyum, posisi Chult Master luar biasa, dan dia adalah penasihat agung Heavenly Saint Academy. Bagaimana dia bisa berbohong padamu? Kin Yu hanya bisa mengangguk, dan Kin Mu berkata sambil tersenyum, Saudara Junior Kin Yu, aku tidak akan meminjamnya untuk apa-apa. Aku akan memberimu sesuatu yang baik. Setelah aku mengembalikan naga kecil ini kepadamu, kamu akan mengerti. Naga muda itu menyusut dan naik ke daun telinganya. Itu tergantung di sana seperti anting-anting. Kin Mu melihat kekejauhan dan melihat tentara kaisar tertinggi mengambil kesempatan ketika tentara damai abadi menerobos formasi musuh untuk bergegas, mencegat bala bantuan tentara setan. Mereka seperti dua pukulan yang menabrak poin vital musuh dengan kejam. Di sekeliling kelompok, kapal-kapal terbang dipimpin oleh perwira muda ke dalam pertempuran. Chanon Fire membajak melalui barisan di bawah ini dan para praktisi seni surgawi di kapal mengeksekusi pelet pedang. Seni surgawi mereka membombardir tanah. Setelah tanah itu dibersihkan, pekerja yang kuat membuka tanah itu sementara tentara binatang buas yang aneh dan tentara membantai setiap iblis yang selamat dari serangan utama. Para perwira di kapal juga adalah murid imperial preceptor. Kata Ling Yuksiu setelah melihat sekeliling. Para murid imperial preceptor biasanya Direktorat Kehormatan Akademi River Tum. Mereka sering memberikan pelajaran di sana dan kebanyakan dari mereka adalah ahli dari tentara. Lihat, ada lebih banyak orang yang akrab di sana. Itu saudara senior dan junior dari imperial Chol Lege. Kin Mu melihat kemana dia menunjuk dan melihat Wei Yong, Chen Wanyun, dan yang lainnya, jadi dia segera melambai pada mereka. Namun, mereka fokus pada mengeksekusi senjata roh mereka untuk membombardir tanah dan tidak melihat. Setelah beberapa saat, kapal-kapal terbang membubarkan formasi musuh. Tentara iblis hancur berkeping-keping, dan dengan binatang aneh menginjak-injak garis pertempuran mereka, itu adalah pertarungan yang sangat pahit bagi para iblis. Qin Fei Yue memerintahkan kapal terbang untuk berhenti dan mengakhiri tembakan meriam mereka. Dia ingin agar senjata roh terus menyerang musuh yang melarikan diri ke segala arah sementara mereka mengamankan tanah. Dia menjelaskan kepada Qin Mu, alasan mengapa pasukan perdamaian abadi kita adalah pelopor adalah karena keterampilan aljabar dari Kaisar Agung Surga terlalu lemah. Formasi mereka longgar dan normal. Pengajar kerajaan merasakan dampaknya tidak cukup sehingga perdamaian abadi kita tentara dikirim pertama untuk menghancurkan formasi iblis. Imperial Preceptor adalah talenta hebat. Aljabar Supreme Emperor Heaven memang agak lebih lemah, kata Qin Mu. Sang Hua tersipu dan menundukkan kepalanya dalam diam. Meskipun aljabar Agung Kaisar Surga sangat lemah, seni surgawi mereka sangat kuat. Mereka memiliki apa yang tidak dimiliki oleh perdamaian abadi kita di jalur kultifasi sehingga kita hanya bisa mengandalkan formasi pertempuran untuk diisi sementara pertarungan jarak dekat harus bergantung pada praktisi seni surgawi dari surga Kaisar tertinggi. Qin Fei Yue mengeksekusi pelet pedangnya dan menatap setan dari atas. Dia menghela nafas dengan sedih. Saya pikir saya luar biasa di alam makhluk surgawi, tetapi setelah bertemu dengan para praktisi seni surgawi dari Kaisar Langit Surgawi ini, mata saya terbuka. Dengan kultifasi saya saat ini, saya bahkan tidak dapat diperingkat di sini. Imperial Preceptor memerintahkan itu dalam pertempuran ini, tidak ada yang meninggalkan kapal untuk bertarung sendirian. Ini karena di dunia yang sama, tentara kita tidak cocok untuk iblis. Pertempuran itu berlangsung lama, sampai matahari di langit padam. Baru kemudian kedua belah pihak memukul Gong untuk menarik pasukan. Kami jelas telah memenangkan perang jadi mengapa kita harus mundur? Mengapa kita tidak bisa mengambil kesempatan ini ketika musuh melarikan diri untuk memasuki kota? Sang Hua bertanya dengan bingung. Kekuatan militer kita tidak cukup. Jika kita bergegas ke kota, kita hanya akan menyebarkan tentara kita, memberikan iblis kesempatan untuk menghancurkan kita. Imperial Preceptor memilih untuk mundur segera setelah mencapai kemenangan karena dia menggunakan metode mengunyah pergi pada iblis. Dengan terus-menerus melakukannya, iblis akan dilemahkan sampai mereka semua kelelahan. Kalau begitu, mereka tidak akan bisa menimbulkan ancaman apapun. Kinmu ingat Saint Woodcutter mengatakan bahwa Kaisar Agung Surga tidak dapat dipertahankan, dan dia tidak bisa membantu menjadi khawatir. Saint Woodcutter tidak akan berbicara omong kosong, jadi karena dia mengatakan itu tidak bisa dipertahankan, itu benar-benar berarti bahwa tidak mungkin untuk menjaganya. Iblis pasti tidak akan mengikuti rencana pertempuran Eternal Peace Imperial Preceptor berharap mereka akan menggunakannya. Furiluo pasti punya ide lain. Dalam kegelapan di medan perang, banyak will-oh, the whispers tiba-tiba muncul dari dunia lain. Itu adalah lentera di atas perahu kecil yang berlayar keluar dari Yodhu dengan para penatua yang wajahnya buram. Mereka ada di sana untuk menjemput para pahlawan yang telah mati. Tidak masalah apakah mereka manusia atau setan, selama mereka menjadi hantu, mereka akan dijemput oleh Yodhu. Sementara itu, pasukan mundur di bawah bergerak diam-diam, mengabaikan utusan kematian. Tampaknya mereka terbiasa dengan pemandangan ini. Kinmu berdiri di haluan kapal terbang, menghadap ke medan perang. Dia tidak bisa menahan nafas dengan sedih di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, sebuah perahu kecil berlayar di depan kapal terbang. Tetua di dalamnya berdiri dan mengangkat lentera untuk menyinari Kinmu. Kin Feng Ching, Anda telah mengganggu Yodhu. Earth Count mengundang Anda untuk berkunjung untuk membicarakan sebab dan akibat dari tindakan Anda. Terkejut secara internal, Kinmu berkata sambil tersenyum, siapa Kin Feng Ching? Penatua, Anda salah. Lentera bersinar di wajahnya, tetapi yang lebih tua di belakangnya tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, cahaya hitam melintas, dan Dewa Harimau Hitam muncul di haluan kapal, menghalangi Kinmu di belakang dirinya sendiri. Utusan maut hanya peduli pada hal-hal orang mati. Kapan kamu sudah mulai mengatur hal-hal yang masih hidup? Wajah di belakang lentera itu buram. Yodhu memiliki aturannya. Yodhu tidak melihat masalah di dunia orang hidup kecuali jika seseorang dari sana mengganggu urutan Yodhu. Yodhu kemudian harus mengendalikan situasi. Kin Feng Ching melepaskan 48 ribu jiwa dari Yodhu dan melanggar aturan Yodhu. 15 hari yang lalu, kami datang untuk memberitahu dan mengundang dia ke Yodhu untuk membicarakannya, tetapi ia memiliki harta yang menghalangi para utusan kematian. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berjalan dan bertanya dengan suara serius, bagaimana jika saya tidak membiarkan Anda mengambilnya? Banyak dunia telah hancur karenanya, kata si Penatua dari belakang lentera. Kinmu tidak bisa mengingat apa yang dia lihat sebelumnya, Raja Iblis Dutian meratap dalam kegelapan dan menitikkan air mata sedih. Pengajar kerajaan, kakak senior Tiger, tidak perlu bicara lagi. Aku akan pergi dengannya.